Pada saat orang-orang ini tiba, Linlong sudah sampai di gerbang selatan. Hentikan dia, Penatuasen berteriak dari belakang Linlong. Hentikan dia. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa murid yang menjaga gerbang selatan semuanya saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa Penatuasen mengeluarkan perintah seperti itu. Dengan status mereka, mereka secara alami harus mendengarkan perintah Penatuasen. Namun, para murid ini sebelumnya menjaga daerah itu. Mengetahui bahwa Linlong memiliki kekuatan prajurit tingkat tiga, mereka tidak berani maju ke depan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Setelah desakan Penatuasen, mereka mengejar Linlong. Adapun tetua lainnya, dia sudah sampai di halaman tempat Jendral Jiang dan yang lainnya berada. Tetua, ada apa? Anak buah Jendral Jiang yang menjaga pintu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah tanda pinggang Putra Mahkota. Tetua itu dengan cepat mengeluarkan tanda pinggang Xie Cheng. Mengapa kamu memiliki tanda pinggang Putra Mahkota? Orang-orang ini tentu saja sangat bingung. Tatapan mereka langsung terfokus pada tanda pinggang. Setelah melihatnya, wajah mereka semua menjadi jelek. Ini karena itu benar-benar mewakili identitas Xie Cheng. Salah satu murid akademi kami mengatakan bahwa dia membunuh Putra Mahkota, kata sesepu itu dengan tergesa-gesa. Siapa ini? Saat dia selesai berbicara, seseorang bergegas keluar dari dalam. Itu adalah Jendral Jiang. Begitu dia keluar, dia segera mengambil tanda pinggang orang tua itu. Setelah melihatnya, ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Tidak diragukan lagi ini adalah tanda pinggang Xie Cheng. Jendral Jiang, itu adalah murid akademi Xie Cheng kami yang bernama Lin Li, kata sesepu itu dengan tergesa-gesa. Lin Li, Jendral Jiang mengulangi dua kata ini. Saat ini, beberapa orang mengikutinya keluar. Salah satu dari mereka buru-buru berbisik di telinganya, Jendral Jiang, Lin Li ini adalah orang yang saya temui di pegunungan Xie Cheng hari itu. Apakah orang itu? Kalau begitu, dia benar-benar membunuh Putra Mahkota. Alis Jendral Jiang semakin berkerut. Dia segera melihat ke arah sesepu di depannya dan bertanya, di mana dia sekarang? Dia sudah keluar dari gerbang selatan akademi kita. Saya tidak tahu apakah Penatua Sen dapat menangkapnya, jawab tetua itu. Kalau begitu ayo cepat kejar dia. Jendral Jiang buru-buru berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia sudah berada tujuh atau delapan kaki jauhnya. Melihat ini, orang-orang lain dari kediaman empat markis juga buru-buru mengejarnya. Adapun orang lain dari akademi Xing Wu, mereka melakukan hal yang sama. Sekelompok orang dengan cepat mengejar Putra Mahkota ke gerbang selatan akademi Xing Wu. Namun, selain beberapa murid yang menjaga gerbang selatan, tidak ada orang lain. Kemana perginya Lin Li? Jendral Jiang bertanya dengan suara yang dalam. Dia melarikan diri ke arah itu. Beberapa orang buru-buru menunjuk ke sisi kanan luar dan berkata. Lewat sana, beberapa orang buru-buru menunjuk ke kanan dan berkata. Hal ini tentu saja, Penatua tertinggi adalah milik Lin Li. Anak ini, bagaimana dia bisa mengungkap masalah ini begitu cepat? Pemikiran seperti itu terlintas di benak Tetua Agung. Karena hubungan markis keempat, dia tidak berani bersikap acuh-ta'acuh saat ini. Karena itu, dia segera berkata, segera kumpulkan semua Tetua dan Guru. Suruh mereka berkumpul di aula utama. Setelah itu, Penatua tertinggi segera, Lin, keluarga Lin. Ketika dia tiba di aula, para Tetua dan Guru Akademi Sing Wu hampir sampai. Tetua tertinggi, ku dengar murid akademi kita, Lin Li, membunuh putra mahkota Xie Cheng. Apakah ini benar? Melihat Penatua tertinggi masuk, seseorang segera bertanya. Saya hanya mendengarnya. Saya tidak tahu apakah itu benar. Penatua tertinggi menggelengkan kepalanya. Penatua tertinggi, saya mendengar bahwa Lin Li mengeluarkan tanda pinggang Xie Cheng dan memberitahu Penatua Sen dan Penatua Sen. Penatua Sen dan Penatua Sen telah mengejarnya bersama Jendral Jiang. Oleh karena itu, masalah ini seharusnya benar. Seseorang segera berkata. Kedua muridku ada di sana saat itu. Mereka benar-benar melihat pemandangan ini. Oleh karena itu, itu pasti benar. Kata orang lain. Saya mendengar bahwa Lin Li sebenarnya memiliki kekuatan prajurit tingkat tiga. Oleh karena itu, seharusnya tidak sulit baginya untuk membunuh putra mahkota Xie Cheng. MHM. Mendengar kata-kata itu, Tetua tertinggi menganggupkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang Penatua segera bertanya. Sekarang, semua orang di Akademi Sing Wu akan melakukan yang terbaik untuk menangkap Lin Li. Namun, ketika berhadapan dengannya, kamu tidak boleh terlalu keras padanya. Tangkap dia dan klarifikasi masalahnya terlebih dahulu. Kata Penatua tertinggi. Rumah Markis keempat bukanlah kekuatan yang bisa dilawan oleh Akademi Sing Wu. Selain itu, Lin Long secara pribadi telah memberitahu orang lain tentang masalah ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuat pilihan ini. Jika dia tidak melakukan ini, Akademi Sing Wu akan berada dalam masalah besar jika rumah Markis keempat meneruskan masalah ini. Setelah jeda singkat, Tetua tertinggi berkata lagi, Baiklah, kalian semua keluar sekarang. Ya, mendengar hal tersebut, semua orang langsung merespon serempak. Kemudian, mereka keluar dari Akademi untuk membantu General Jiang dan yang lainnya mengejar Lin Long. Pada saat orang-orang ini meninggalkan Akademi, berita tersebut pada dasarnya telah menyebar ke seluruh Akademi Sing Wu. Tidak mungkin, Lin Li benar-benar membunuh Putra Mahkota Xie Cheng. Mengapa demikian? Siapa tahu? Tetapi, bukankah Lin Li sangat lemah? Bagaimana dia bisa membunuh Putra Mahkota Xie Cheng? Ini adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Lin Li sebenarnya memiliki kekuatan seorang prajurit tingkat 3. Hari ini, dia bahkan sendirian membantai keluarga Fan. Tidak mungkin, itu terlalu berlebihan. Tetapi, meskipun dia memiliki kekuatan seorang prajurit level 3, mustahil baginya untuk membunuh seseorang dari keluarga Fan dengan mudah. Saat ini, ada empat orang berdiri di kamar Yao Sui. Mereka adalah Yao Sui, Tao Qian Xing, Guo Xiao Xiao, dan Zhao Yaksuan. Tuan, mengapa Paman Guru mengirim orang dari Akademi Sing Wu untuk menangani saudara Mudalin? Zhao Yaksuan bertanya dengan cemberut. Yaksuan, jangan salahkan Paman Gurumu. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak melakukan ini, Markis keempat pasti akan menyalahkan Akademi Sing Wu. Saat itu, seluruh Akademi Sing Wu akan berada dalam masalah, kata Tao Qian Xing. Mendengar kata-kata Tao Qian Xing, Zhao Yaksuan dan Guo Xiao Xiao langsung terdiam. Setelah berpikir sejenak, mereka tahu bahwa Tao Qian Xing benar. Saat ini, Paman Guru mereka tidak punya pilihan sama sekali. Bukan hanya Akademi kita yang akan berurusan dengan Junior Broter Lin. Setelah mendengar beritanya, kekuatan lain di kota Sing Wu pasti akan mengirim orang untuk menangani Junior Broter Lin. Pada saat itu, bahkan jika Junior Broter Lin memiliki tiga kepala dan enam tangan, dia tidak akan mampu menghentikan orang-orang ini. Guo Xiao Xiao mengerutkan kening. Tuan, Paman Tuan, apa yang harus kita lakukan? Zhao Yaksuan mau tidak mau bertanya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mengikuti mereka dan melihat apakah kita bisa membantunya secara diam-diam, kata Tao Qian Xing. Itulah satu-satunya cara, Yao Sui mengangguk. Sejujurnya, mereka tidak menyangka Lin Long akan melakukan ini secara tiba-tiba. Namun, tindakan Lin Long membuat mereka jatuh cinta padanya. Mereka tahu bahwa Lin Long melakukan ini demi Guo Xiao Xiao. Kalau begitu ayo keluar, kata Zhao Yaksuan buru-buru. Oke, Yao Sui dan Tao Qian Xing mengangguk. Segera setelah itu, mereka berempat pergi dan berlari keluar akademi. Ketika mereka keluar dan mengamati situasinya, wajah mereka secara alami menjadi lebih jelek. Seperti yang mereka duga, semua kekuatan di kota sedang mencari Lin Long. Saudara Mudalin, mengapa kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Bahkan jika kamu ingin mengekspos dirimu sendiri, kamu tidak dapat mengekspos dirimu sendiri secepat ini. Bukankah lebih baik melarikan diri jauh sebelum mengungkapkan masalah ini? Zhao Yaksuan mau tidak mau merasa tertekan. Selanjutnya, beberapa dari mereka secara alami mengikuti yang lain dan berpura-pura mencari Lin Long. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa seluruh kota sedang mencari Lin Long. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah Lin Long sepertinya telah menghilang. Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Elder Shen, bukankah kamu orang pertama yang mengejarnya? Kemana dia pergi? General Jiang memanggil Penatua Shen karena dia tidak dapat menemukan Lin Long. General Jiang, saya minta maaf. Kecepatan Lin Li terlalu cepat. Meskipun saya adalah orang pertama yang mengejarnya, saya tidak tahu kemana dia melarikan diri, kata Penatua Shen dengan canggung. Mungkinkah dia sudah meninggalkan kota Sing Wu? Salah satu bawahan General Jiang mau tidak mau bertanya. Itu memang mungkin. Yang lain juga menganggupkan kepala. Pada saat ini, seorang murid Akademi Sing Wu berlari dan melaporkan, Tetua Tertinggi, General Jiang, kami menemukan mayat Patriark Fan dan bawahannya di hutan lebat di luar. Mayat Patriark Fan. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Fan Seng Lin tidak lemah, tapi dia benar-benar terbunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Mereka hanya mengira Fan Seng Lin baru saja dibunuh. Siapa yang tahu kalau Fan Seng Lin sudah mati? Di mana itu? Bawa kami ke sana. Nah, ekspresi General Jiang menjadi dingin. Ya, murid itu menjawab dan buru-buru memimpin jalan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di hutan lebat tempat Lin Long bertarung dengan Fan Seng Lin dan yang lainnya. Setelah memeriksa mayat Fan Seng Lin dengan cermat, General Jiang dan yang lainnya mengerutkan kening karena mereka tahu bahwa Fan Seng Lin sudah mati. Dia tidak terbunuh baru-baru ini. Tampaknya Lin Li pasti telah membunuh Patriark Fan dan bawahannya sebelum kembali ke Akademi untuk mengungkap berita bahwa dia membunuh Putra Mahkota, kata seseorang. Tingkatkan pencarian, General Jiang tidak berkata apa-apa lagi dan langsung memerintahkan. Setelah itu, seluruh kota tidak hanya mencari di dalam kota Seng Wu. Mereka juga memperluas area pencarian ke luar kota. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan bayangan Lin Long saat langit menjadi gelap. Sepertinya kakak muda Lin benar-benar lolos. Situasi ini membuat Zhao Yaksuan dan yang lainnya menghela nafas lega. Saat ini, Yao Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Yaksuan, di mana Xiao Xiao? Mereka berempat sedang bersama saat mereka keluar. Saat ini, Yao Sue tiba-tiba menyadari bahwa Guo Xiao Xiao hilang. Xiao Xiao baru saja pergi ke sana. Dia bilang dia sedang mencari adik perempuan, kata Zhao Yaksuan. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Zhao Yaksuan merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bergegas. Tao Qian Xing dan Zhao Yaksuan juga mengikuti di belakangnya. Saat ini, mereka berada di suatu tempat di luar kota. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat Guo Xiao Xiao. Namun, mereka merasa ada yang tidak beres saat melihat Guo Xiao Xiao dikelilingi oleh sekelompok orang. Bahkan ada beberapa orang dari kediaman Markis keempat. Yao Sue bergegas mendekat, tapi saat dia ingin mendekati Guo Xiao Xiao, dia dihentikan oleh orang-orang dari kediaman Markis keempat. Saya seorang tetua dari Akademi Xing Wu, gurunya, kata Yao Sue dengan ekspresi jelek. Maafkan aku, tetua Yao. Guo Xiao Xiao mengatakan bahwa dia mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan putra mahkota, jadi kamu tidak bisa dekat dengannya untuk saat ini, salah satu orang dari kediaman Markis keempat berkata. Apa yang dia ketahui? Yao Sue mau tidak mau bertanya. Saya juga tidak tahu. Guo Xiao Xiao mengatakan bahwa kita akan membicarakannya ketika General Jiang datang, kata orang itu. Mendengar ini, Yao Sue dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres. Yao Sue buru-buru melihat ke arah Guo Xiao Xiao dan berteriak. Xiao Xiao, apa yang ingin kamu katakan? Tuan, saya hanya ingin berbicara dengan General Jiang tentang beberapa hal. Jangan khawatir, kata Guo Xiao Xiao sambil tersenyum tipis. Guo Xiao Xiao berkata bahwa dia tidak khawatir, tapi Yao Sue dan yang lainnya menjadi semakin khawatir. Namun, mereka tidak mungkin bergegas masuk dan merebut Guo Xiao Xiao. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu di tempat. Setelah beberapa saat, sekelompok orang berlari mendekat. Orang yang memimpin jelas adalah General Jiang. Penatua tertinggi dan beberapa tetua lainnya, serta bawahan General Jiang lainnya, mengikuti di belakang General Jiang. Dengan sangat cepat, General Jiang tiba di depan mereka. Siapa yang tahu sesuatu yang berhubungan dengan Putra Mahkota? General Jiang segera bertanya. General Jiang? Ini nona muda, bawahan General Jiang menunjuk ke arah Song Xiao Xiao dan berkata. Lagu Xiao Xiao, ekspresi General Jiang menjadi kaku ketika dia mengikuti garis pandang bawahannya. Song Xiao Xiao, apa yang kamu tahu? Cepat katakan. Dia kemudian bertanya. Murid ini ingin mengatakan kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, kata Guo Xiao Xiao. Mungkinkah kamu berbohong kepada kami sebelumnya dan tidak mengatakan yang sebenarnya? Suara General Jiang menjadi dingin. Setelah mendengarkan perkataan Guo Xiao Xiao, dia bahkan sempat berpikir bahwa Guo Xiao Xiao mungkin menjadi tersangka pembunuhan Xie Cheng. Guo Xiao tersenyum tipis. Hari itu, Putra Mahkota Xie Cheng memintaku untuk pergi misi bersamanya. Awalnya, aku tidak ingin pergi berdua dengannya, tapi karena aku tidak bisa menyelesaikan misi sendirian, dan aku tidak punya apa-apa. Sahabat saat ini, saya akhirnya memilih untuk setuju. Tetapi saya tidak menyangka setelah datang ke sini, selain Putra Mahkota Xie Cheng, ada juga beberapa bawahannya. Tentu saja, ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah setelah itu, Putra Mahkota Xie Cheng memanfaatkan ketidakpedulianku dan memberiku ekstasi 10 wawangian. Sebelum Guo Xiao Xiao menyelesaikan kata-katanya, bawahan General Jiang, Huang Ji, berteriak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Putra Mahkota Xie Cheng bisa melakukan hal seperti itu? Kamu berbohong. Kamu berbohong. Teriak yang lain hari itu serempak. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu adalah kebenarannya, kata Guo Xiao Xiao tanpa ekspresi. Nona Guo, bukti apa yang Anda miliki? General Jiang bertanya dengan suara yang dalam. Pada saat itu, semua orang memandang Guo Xiao Xiao untuk melihat apakah dia dapat memberikan bukti. 1462 Saya tidak punya bukti apapun. Guo Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak memiliki bukti apapun, bukankah kamu memfitnah ahli warisnya? Huang Ji segera meninggikan suaranya. Apakah perlu memfitnah saya? Saya mengalaminya sendiri. Guo Xiao Xiao sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Kalau begitu, jangan bicarakan ini dulu. Izinkan aku bertanya dulu. Jika yang kamu katakan itu benar, apa yang terjadi selanjutnya? General Jiang berkata dengan dingin. Sebelumnya, hanya Lin Long yang mengatakan bahwa Xie Cheng terbunuh. Dia tidak mengetahui detailnya. Sekarang, dia tentu saja ingin mendengar beberapa informasi dari Guo Xiao Xiao. Guo Xiao Xiao segera berkata, Setelah saya dibius, pikiran saya menjadi kabur, dan saya tidak dapat mengingat proses spesifiknya. Ketika saya sadar kembali, orang yang berdiri di depan saya bukanlah Xie Cheng, melainkan saudara muda Lin Li. Mungkinkah orang yang memiliki hubungan seperti itu denganmu bukanlah Xie Cheng, tapi Lin Li? Mendengar kata-kata Guo Xiao Xiao, seseorang langsung bertanya. Itu benar, Guo Xiao Ying mengangguk. Setelah mengatakan itu, wajahnya menjadi merah padam. Mendengar ini, wajah orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Menurut Guo Xiao Xiao, Xie Cheng benar-benar tidak beruntung. Dia tidak hanya mati, tetapi dia juga tidak sempat memakan wanita yang dia obati secara pribadi. Lin Li benar-benar lepas kendali. Melihat Guo Xiao Xiao yang lembut dan cantik di depan mereka, beberapa orang merasa iri. Jika apa yang dikatakan nona Guo benar, maka setelah Xie Cheng meracuni Lin Li, Lin Li mungkin diam-diam menyerang Xie Cheng ketika dia tidak memperhatikan. Karena Lin Li kuat, Xie Cheng tertangkap basah dan dibunuh oleh Lin Li. Seorang tetua dari Akademi Xing Wu segera menganalisis. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, General Jiang, yang berada di sampingnya, memelototinya dan berkata dengan dingin. Tetua itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur dua langkah, lalu menyekak keringat dingin yang muncul di dahinya. Nona Guo, dengan karakter Putra Mahkota, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Menurutku, Anda dan Lin Li jelas-jelas bersekongkol satu sama lain. Anda mendambakan harta Putra Mahkota, dan kemudian bergabung dengan Lin Li untuk serang Putra Mahkota. Adapun bubuk ekstasi 10 wawangian yang kamu bicarakan, itu hanyalah kebohongan yang kamu buat. General Jiang, bukan seperti itu. Guo Xiao Xiao tidak menyangka General Jiang akan membalas, jadi dia segera berkata. Apa maksudmu dengan serangan balasan? Itulah yang sebenarnya terjadi, bawahan General Jiang menimpali. Ya, begitulah adanya. Selanjutnya, orang-orang dari kekuatan lain di kota Xing Wu juga setuju. Meskipun mereka merasa Guo Xiao Xiao mengatakan yang sebenarnya, ketika General Jiang hadir, mereka tentu saja setuju dengan General Jiang agar bisa lebih dekat dengannya. Bagaimana, hati orang-orang sejernih salju, mendengar tanggapan semua orang, wajah General Jiang tidak bisa menahan senyum bangga. Dia sudah lama berada di sisi pangeran keempat dan terbiasa menipu orang lain. Tentu saja, dia tahu apa yang harus dilakukan saat ini. General Jiang, saya percaya kata-kata Xiao Xiao. Yao Sui melangkah maju. Saya juga percaya kata-kata Xiao Xiao. Saya juga. Tao Qian Xing dan Zhao Yaksuan juga berdiri. Namun, suara mereka segera teredam oleh kebisingan kerumunan. Kalian berdua tetua Akademi Xing Wu, jangan menutupi nona Guo hanya karena dia adalah murid Akademi Xing Wu, kata General Jiang. Kemudian, dia melihat kedua bawahannya dan berkata, turunkan dia. Kedua bawahan itu segera berjalan menuju Guo Xiao Xiao. Guo Xiao Xiao hanya bisa melihat ke arah Yao Sui dan yang lainnya. Yao Sui segera melihat ke arah tetua tertinggi, dan berkata, tetua tertinggi, Xiao Xiao tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Penatua tertinggi mengerutkan kening dan berkata, penatua Yao, jangan membicarakan hal ini lagi. Guo Xiao Xiao adalah tersangka terbesar sekarang. Saat mereka berdua berbicara, tangan Guo Xiao Xiao sudah diikat dan dibawa ke bawahan General Jiang. Semuanya, istirahatlah sebentar sebelum melanjutkan mencari Lin Li, kata General Jiang. Saat ini, semua orang segera bubar. Yao Sui dan yang lainnya berjalan ke sisi tetua tertinggi. Kakak senior, kenapa kamu tidak membantu Xiao Xiao? Tao Qian Xing bertanya dengan cemberut. Tentu saja, ketika dia mengatakan ini, bawahan General Jiang dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Haruskah aku mendukung Xiao Xiao dan membiarkan rumah Markis keempat mengincar Akademi Xing Wu kita? Penatua tertinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mengetahui bahwa Penatua tertinggi benar, Tao Qian Xing dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Paman Tuan, apakah kita akan membiarkan mereka membawa pergi Xiao Xiao? Zhao Yaksuan bertanya. Jangan khawatir, saya akan memikirkan caranya, kata Penatua tertinggi. Setelah mendengar kata-kata Penatua tertinggi, beberapa dari mereka menghela nafas lega. Saat ini, Tao Qian Xing menggerutu. Xiao Xiao benar-benar keterlaluan. Kenapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu di saat kritis seperti ini? Aku memahami Xiao Xiao. Dia melakukan itu untuk mengungkap kebenaran dan membuat semua orang membenci Xie Cheng. Namun, dia tidak menyangka Jendral Jiang dan yang lainnya adalah orang yang jahat dan licik, kata Yao Sue sambil menghela nafas. Xiao Xiao terlalu baik, kata Tao Qian Xing sambil menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Huang Ji berkata kepada Jendral Jiang, Jendral, karena Lin Li tiba-tiba menonjol dan berkata bahwa dia membunuh Putra Mahkota, dia pasti tidak ingin kita membawa Guo Xiao Xiao pergi. Kalau begitu, kenapa tidak, bukankah kita menggunakan Guo Xiao Xiao sebagai umpan untuk memancingnya keluar? Ya, itulah yang aku pikirkan. Jendral Jiang mengangguk. Mereka tidak bodoh. Mereka secara alami tahu bahwa Lin Long melakukan itu untuk mencegah mereka membawa pergi Guo Xiao Xiao. Tentu saja, jika Guo Xiao Xiao tidak menonjol dan mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka tidak akan punya alasan untuk membawanya pergi. Siapkan platform eksekusi di pusat kota dan gantung Guo Xiao Xiao di sana. Sebarkan berita ke seluruh kota bahwa jika Lin Li tidak muncul dalam tiga hari, kami akan segera membunuh Guo Xiao Xiao. Jendral Jiang segera mengeluarkan perintah seperti itu. Segera, platform eksekusi didirikan di pusat kota, dan Guo Xiao Xiao segera digantung di sana. Pada saat yang sama, berita tersebut menyebar ke seluruh kota Sing Wu. Lin Li, jika kamu tidak muncul dalam tiga hari, kami tidak punya pilihan selain membunuh Guo Xiao Xiao. Jendral Jiang terlalu suka menggertak. Situasi seperti itu tentu saja menyebabkan banyak orang di kota Sing Wu merasa marah. Namun, dengan kekuatan Markis keempat, mereka hanya bisa mengutuk dalam hati. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Yao Sui segera pergi mencari tetua tertinggi. Mari kita tunggu dan lihat sekarang. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan terhadap Xiao Xiao tiga hari kemudian, kakak seniormu pasti tidak akan tinggal diam. Kata penatua tertinggi. Terima kasih, kakak senior, kata Yao Sui. Tanpa disadari, tiga hari berlalu dengan cepat. Selama tiga hari ini, sebenarnya turun hujan selama dua hari. Selama tiga hari ini, Guo Xiao Xiao digantung di panggung eksekusi. Dia tampak sangat sedih, menyebabkan lebih banyak orang di kota Sing Wu mengasihaninya. Dibandingkan dengan Jendral Jiang, mereka tentu saja lebih percaya pada Guo Xiao Xiao. Mereka percaya bahwa Xie Cheng pasti diam-diam membius Guo Xiao Xiao dengan 10 wangian ekstasi. Namun, kekuatan Markis keempat berarti mereka hanya bisa mengungkapkan ketidakpuasan mereka di dalam hati. Mereka tidak berani mengatakannya di depan umum. Persis seperti itu, itu adalah hari terakhir. Lin Li mengungkapkan bahwa dia membunuh Xie Cheng demi Guo Xiao Xiao, dan Guo Xiao Xiao juga mengungkapkan bahwa Xie Cheng membius Guo Xiao Xiao demi Lin Li. Keduanya melakukan ini demi satu sama lain. Karena ini masalahnya, Lin Li harus muncul di sini tiga hari, terlepas dari apakah dia bisa menyelamatkan Guo Xiao Xiao atau tidak. Selama tiga hari ini, setiap orang secara alami memikirkan hal ini di benak mereka. Namun, mereka tidak menyangka Lin Long tidak akan muncul sampai saat-saat terakhir di hari terakhir. Aku benar-benar tidak menyangka Lin Li hanyalah seorang pengecut. Kebanyakan orang menggelengkan kepala dengan cara yang sama. Lin Li itu benar-benar hebat. Xiao Xiao sudah melakukan ini, tapi dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Bahkan Yao Sui pun mengeluh. Hanya Zhao Yaksuan yang tidak mengatakan apapun. Tidak peduli apa yang dilakukan Lin Long, dia akan memilih untuk mempercayainya. Pada saat-saat terakhir hari itu, platform eksekusi dikelilingi oleh orang-orang dari kota Sing Wu. Melihat Lin Long tidak muncul, ekspresi tajam melintas di wajah General Jiang. Kemudian, dia langsung berjalan menuju platform eksekusi. Lin Li, tiga hari sudah habis. Karena kamu tidak ingin menunjukkan dirimu, aku hanya bisa membunuh Guo Xiao Xiao. General Jiang berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia tidak memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak. Sebaliknya, dia mengamati sekeliling dengan mata tajamnya, berharap menemukan Lin Long di antara kerumunan. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. General Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian, dia langsung memerintahkan Al Gojo yang sudah menunggu di samping. Lakukan! Suara General Jiang bergema di seluruh kota Singwu. Begitu dia selesai berbicara, Guo Xiao Xiao diturunkan. Al Gojo juga berjalan ke sisi Guo Xiao Xiao. Setelah melirik General Jiang, dia mengangkat pedang besar di tangannya. Saat ini, langit cerah. Di bawah sinar matahari, pedang besar yang terbuat dari besi biasa bersinar terang. Sangat disayangkan gadis cantik dan baik hati akan mati begitu saja. Melihat pemandangan ini, kebanyakan orang hanya bisa menggelengkan kepala secara diam-diam. Bahkan orang-orang dari kekuatan besar pun merasakan hal yang sama. Mereka hanya berusaha menyenangkan General Jiang. Mereka sama sekali tidak ingin dia membunuh Guo Xiao Xiao. Tunggu! Saat Al Gojo hendak menebas dengan pedang besar di tangannya, sebuah suara yang keras dan kuat bergema di atas kerumunan. Semua orang segera melihat ke arah sumber suara, dan menyadari bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah penatua tertinggi Akademi Sing Wu. Apakah penatua tertinggi akan mengambil tindakan? Tidak mengherankan jika penatua tertinggi akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, Guo Xiao Xiao adalah murid jenius dari Akademi Sing Wu. Namun, jika penatua tertinggi mengambil tindakan, bukankah dia akan menyinggung Markis keempat? Bagi Akademi Sing Wu, Markis keempat adalah eksistensi yang tidak boleh mereka ganggu. Sesaat, kerumunan di bawah platform eksekusi berdiskusi dengan lembut. Tetua tertinggi, ada apa? Jenderal Jiang bertanya dengan cemberut. Jenderal Jiang, saya harap Anda tidak membunuhnya, kata penatua tertinggi. Tetua tertinggi, apakah kamu akan menyinggung Markis keempat dan negara seribu lagu demi murid perempuan ini? Jenderal Jiang berkata dengan dingin. Jenderal Jiang terlalu fasih, itu hanya si eceng belaka, tapi dia sebenarnya ingin menyinggung negara seribu lagu. Mendengar kata-kata Jenderal Jiang, wajah banyak orang berkedut. Yang mengejutkan semua orang, penatua tertinggi masih memiliki senyuman di wajahnya. Jenderal Jiang, Anda salah paham. Saya hanya tidak ingin Markis keempat melewatkan kesempatan untuk menangkap Lin Li, kata tetua tertinggi. Penatua tertinggi, apa maksudmu? Jenderal Jiang bertanya dengan ekspresi bingung. Bukan hanya dia, yang lain juga merasakan hal yang sama. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan oleh penatua tertinggi. Jenderal Jiang, Guo Xiao Xiao adalah satu-satunya orang yang bisa membuat Lin Li muncul. Jika kamu membunuhnya seperti ini, kamu tidak akan bisa memancing Lin Li keluar di masa depan. Selain itu, Lin Li mungkin sudah meninggalkan kota Xing Wu dan tidak tahu tentang penangkapan Guo Xiao Xiao. Dengan kata lain, kamu mungkin menyebabkan Markis keempat kehilangan kesempatan untuk menangkap Lin Li. Jadi, mohon pertimbangkan kembali. Kata penatua tertinggi dengan ekspresi tenang. Penatua tertinggi ini benar-benar tahu cara berbicara. Mendengar kata-kata penatua tertinggi, semua orang yang hadir hanya bisa mengangguk. Jika Jenderal Jiang benar-benar melakukan ini, dia mungkin tidak bisa memancing Lin Li keluar di masa depan. Kerutan didahi Jenderal Jiang semakin dalam. Semua orang mengira dia akan menyangkal Grand Supreme Elder, tapi setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, Grand Supreme Elder, kamu benar. Setelah jeda sebentar, dia segera memerintahkan, bahwa nona Guo pergi dulu. Bahkan ketika Guo Xiao Xiao hendak dibunuh, Lin Long masih belum muncul. Jenderal Jiang tahu bahwa ancaman semacam ini tidak ada gunanya melawan Lin Long, jadi dia hanya bisa menyerah. Faktanya, dia hanya melakukan ini untuk memaksa Lin Long keluar. Dia sama sekali tidak ingin membunuh Guo Xiao Xiao. Dapat dikatakan bahwa jika penatua tertinggi tidak mengatakan apapun sekarang, dia juga akan menemukan alasan untuk tidak membunuh Guo Xiao Xiao. Melihat situasi ini, Yao Sui, Zhao Yaksuan, dan yang lainnya menghela nafas lega. Kemudian, Jenderal Jiang melihat sekeliling dan berkata dengan keras, Lin Li, jika Anda ada di sini, saya harap Anda tidak berpikir bahwa kami akan membiarkan Anda dan Guo Xiao Xiao pergi begitu saja. Namun, setelah suaranya turun, masih belum ada respon. Seolah-olah Lin Long tidak ada sama sekali. Kemudian, tanpa disadari, tujuh atau delapan hari berlalu. Dalam tujuh atau delapan hari ini, Jenderal Jiang masih belum menyerah untuk mencari Lin Long. Namun, yang membuatnya tertekan adalah Lin Long sepertinya benar-benar telah meninggalkan kota Sing Wu. Dia tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Dua hari kemudian, Jenderal Jiang mengirimkan pesan. Mereka akan meninggalkan kota Sing Wu besok dan kembali ke rumah Markis keempat. Seperti yang diharapkan, keesokan paginya, Jenderal Jiang dan kelompoknya meninggalkan kota Sing Wu. Tentu saja, Guo Xiao Xiao juga dibawa pergi. Saat ini, dia dikurung di gerbong penjara. Alasan mengapa Jenderal Jiang melakukan ini adalah karena dia merasa jika Lin Long benar-benar ingin menyelamatkan Guo Xiao Xiao, dia sedang menuju ke rumah Markis keempat. Jika itu terjadi di rumah Markis keempat, Lin Long tidak akan punya peluang sama sekali. Dengan kata lain, di sepanjang jalan, Lin Long kemungkinan besar akan keluar dari gerbong penjara. Tentu saja, penatua tertinggi dan yang lainnya mungkin juga akan mengambil tindakan. Namun, Jenderal Jiang tidak khawatir karena dia sudah mempunyai cara untuk menghadapinya. Tidak peduli siapa orangnya, selama mereka berani mengambil tindakan, mereka hanya akan berakhir sebagai tahanan rumah Markis keempat. Jenderal Jiang berkata dengan dingin di dalam hatinya. 1463 Jenderal Jiang dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa ada lima orang yang mengikuti di belakang mereka. Tiga di antaranya adalah penatua tertinggi Akademi Xing Wu, Yao Sui, dan Tao Qian Xing. Mereka bertiga tidak memberitahu Zhao Yaksuan tentang rencana mereka menghancurkan kereta tahanan. Bagaimanapun, Zhao Yaksuan sedikit lebih lemah dan tidak baik jika sesuatu terjadi padanya. Dua lainnya adalah dua tetua dari Akademi Xing Wu. Mereka secara alami adalah bawahan terpercaya dari penatua tertinggi. Kalau tidak, penatua tertinggi tidak akan memanggil mereka. Awalnya, penatua tertinggi tidak mau bergerak. Jika terjadi kesalahan, Akademi Xing Wu akan diserang oleh rumah Markis keempat. Namun, dia tidak bisa menghentikan Yao Sui untuk memohon padanya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Adik Junior, tunggu sampai aku menyuruhmu untuk bergerak. Jika waktunya tiba, aku akan menahan Jenderal Jiang sementara kalian berempat pergi dan menyelamatkan Xiao Xiao, kata tetua tertinggi. Oke, Yao Sui, Tao Qian Xing, dan yang lainnya mengangguk. Beberapa dari mereka mengikuti dengan hati-hati untuk beberapa saat dan baru bergerak ketika memasuki hutan lebat. Agar tidak dikenali, beberapa dari mereka bertopeng dan berpakaian hitam. Grand Supreme Elder memimpin, langsung menyerang Jenderal Jiang yang berada di garis depan. Mendengar suara angin di belakangnya, Jenderal Jiang segera berbalik. Saat dia berbalik, dia melihat seorang pria berpakaian hitam memegang pedang rune menembak ke arahnya. Dia segera mengerutkan kening karena dia tahu bahwa pria berpakaian hitam itu tidak lemah. Dia pastinya memiliki kekuatan seorang ahli bela diri kelas 4. Jenderal Jiang tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang rune miliknya. Keduanya mulai berkelahi. Keduanya adalah ahli bela diri kelas 4 dan jauh lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, bawahan Jenderal Jiang tidak berani menyerang tetua tertinggi. Sebaliknya, mereka dengan hati-hati menunggu di samping. Setelah satu putaran pertarungan, Jenderal Jiang berada dalam posisi yang dirugikan karena lawannya jelas jauh lebih kuat darinya. Saat ini, Jenderal Jiang tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu penatua tertinggi? Jika bukan penatua tertinggi, dia tidak percaya ada orang yang berani menghancurkan kereta tahanan. Pada saat ini, penatua tertinggi secara alami tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Jenderal Jiang. Dengan cara ini, Jenderal Jiang menjadi lebih pasif. Saat Jenderal Jiang berada dalam kesulitan, Yao Sui dan tiga orang lainnya, yang telah menunggu kesempatan, segera menyerbu ke arah kereta penjara. Melihat empat ria berpakaian hitam lainnya bergegas mendekat, bawahan Jenderal Jiang buru-buru mengangkat senjata di tangan mereka untuk menghadapinya. Namun, meski jumlahnya banyak, mereka dengan cepat disebarkan oleh Yao Sui dan tiga lainnya. Bagaimanapun, Yao Sui dan tiga lainnya adalah seniman bela diri tahap akhir peringkat tiga. Meski jumlahnya sedikit, kekuatan mereka sangat kejam. Kakak senior, pergilah selamatkan Xiao-Siao. Kita bertiga akan menghentikan mereka. Setelah bertukar beberapa gerakan, Tao Qian Xing berteriak. Begitu dia selesai berbicara, Yao Sui segera menembak ke arah kereta penjara. Karena tidak ada lagi rintangan di depan Yao Sui, dia dengan mudah mematahkan pagar kereta penjara. Namun, saat yang lain mengira dia telah menyelamatkan Guo Xiao-Siao, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari balik pohon besar. Saat bayangan hitam muncul, bayangan itu langsung menyerang ke arah Yao Sui. Jika Yao Sui terus menyelamatkan Guo Xiao-Siao, dia pasti akan terluka oleh telapak tangan sosok hitam itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghindar ke samping. Setelah dia berdiri diam, dia melihat seorang pria parubaya yang sangat anggun berdiri di depannya. Sebelum dia memikirkan apa yang harus dilakukan, pria parubaya itu bergegas ke arahnya lagi. Saat ini, ekspresi Yao Sui dan yang lainnya segera berubah. Orang ini jelas merupakan seniman bela diri peringkat 4. Mengetahui bahwa Yao Sui bukanlah tandingan pihak lain, Tao Qian Xing hanya bisa maju untuk membantu. Namun, jika itu terjadi, mustahil bagi mereka untuk menyelamatkan Guo Xiao-Siao. Mereka hanya bisa berharap penatua tertinggi akan mengalahkan Jendral Jiang dan datang untuk membantu. Bagaimanapun, penatua tertinggi jelas jauh lebih kuat daripada Jendral Jiang. Pada saat itulah seorang lelaki tua berjubah bersulam keluar dari balik pohon besar lainnya. Ketika mereka melihat lelaki tua berjubah berokat, ekspresi Yao Sui dan yang lainnya semakin berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa kekuatan lelaki tua itu tidak dapat diduga. Dengan kata lain, dia setidaknya adalah seorang seniman bela diri peringkat 4. Dalam hal ini, mereka jelas dirugikan. Setelah lelaki tua berjubah berokat keluar, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia dengan tenang tersenyum pada tetua tertinggi dan berkata, Penatua Gukai, bagaimana kabarmu? Mendengar ini, ekspresi Yao Sui dan yang lainnya berubah lagi. Ini karena lelaki tua itu memanggil nama tetua tertinggi. Dengan kata lain, lelaki tua itu sudah mengenali identitas mereka. Mendengar ini, Penatua tertinggi mendorong Jenderal Jiang kembali dengan telapak tangannya. Kemudian, dia berbalik dan mengerutkan kening pada lelaki tua berjubah berokat itu. Penasihatmu, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Lelaki tua berjubah berokat itu tersenyum lagi. Di sekitar kota Singwu, selain kamu, Gukai, mungkin tidak ada orang yang bisa menggunakan teknik pedang willow pertama dengan baik. Penasihatmu, sepertinya kamu sudah tahu bahwa kami akan datang. Ekspresi tetua tertinggi Gukai jelek. Di sisi lain, Jenderal Jiang yang didorong mundur oleh Gukai tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Tetua tertinggi, kami baru saja bersiap. Jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa bertarung sampai mati. Gukai berkata dengan dingin. Namun, penasihatmu mengangkat tangannya dan berkata, Elder Gu, ini terlalu serius. Kami tidak perlu bertarung sampai mati. Jika kamu pergi bersama mereka sekarang, kami tidak akan mempersulitmu. Kata-kata seperti itu membuat Gukai merenung. Dia dapat melihat bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk membawa pergi Guo Xiao Xiao. Oleh karena itu, dia harus mempertimbangkan perkataan pihak lain. Tanpa diduga, pada saat ini, Yao Sui tiba-tiba bergegas menuju gerbong tahanan. Kamu mendekati kematian. Melihat situasi ini, pria parubaya yang terpelajar itu berkata dengan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya telah bergegas menuju Yao Sui. Melihat ini, Tao Kian Xing buru-buru menyerang pria parubaya terpelajar itu dengan pedangnya. Namun, sosok pria parubaya yang terpelajar itu melintas dan benar-benar menghindari pedang Tao Kian Xing. Lalu, dia masih menamparkan Yao Sui dengan telapak tangannya. Jika Yao Sui masih pergi untuk menyelamatkan Guo Xiao Xiao, dia pasti akan disakiti oleh pria parubaya yang terpelajar itu. Yao Sui tidak punya pilihan selain segera mundur. Pada saat ini, tanpa diduga, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari balik pohon besar di sisi Yao Sui. Bayangan hitam ini bergegas menuju gerbong tahanan segera setelah muncul. Kamu mendekati kematian. Pria parubaya yang terpelajar itu mendengus dingin dan kemudian menamparkan bayangan hitam itu dengan telapak tangannya. Saat ini, Yao Sui dan Tao Kian Xing mengenali siapa bayangan hitam itu. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelamatkan Guo Xiao Xiao. Oleh karena itu, mereka segera mengacungkan pedang mereka dan menyerang pria parubaya yang terpelajar itu. Bayangan hitam ini tidak lain adalah Lin Long, yang telah menunggu kesempatan untuk bergerak. Dengan rasa ilahi yang kuat, dia sudah lama mengetahui bahwa tetua tertinggi dan yang lainnya mengikuti di belakang kelompok Jenderal Jiang. Dia juga tahu bahwa Jenderal Jiang punya rencana cadangan. Oleh karena itu, dia telah menunggu waktunya hingga saat ini untuk mengambil tindakan. Jika pria parubaya yang terpelajar terus menyerang Lin Long sekarang, dia pasti akan dilukai oleh Tao Kian Xing dan Yao Sui. Dia tidak punya pilihan selain menghindar ke belakang. Bagaimana Tao Kian Xing dan Yao Sui bisa memberinya waktu untuk berurusan dengan Lin Long? Oleh karena itu, mereka terus maju terus. Adapun Lin Long, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas ke gerbong tahanan dan memutuskan rantai besi yang mengikat tangan Guo Xiao Xiao. Kemudian, dia membawa Guo Xiao Xiao dan menyerbu ke dalam hutan lebat di sebelah kanan. Kamu mendekati kematian, Elder Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah ketika dia melihat ini. Lalu, dia mengejar Lin Long dan Guo Xiao Xiao. Namun, dia baru saja bergerak ketika penatua tertinggi, Gu Kei, menghalangi jalannya. Gu Kei juga mengenali Lin Long, jadi dia secara alami berdiri di depan yang lebih tua. Ini karena dia tahu bahwa dengan kemampuan tetua itu, Lin Long dan Guo Xiao Xiao tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia mengejar mereka. Saat ini, satu-satunya orang yang tersisa adalah General Jiang. Oleh karena itu, dia mengejar Lin Long dan Guo Xiao Xiao tanpa ragu-ragu. Meskipun dia berada jauh, General Jiang dapat dengan jelas melihat bahwa orang yang menculik Guo Xiao Xiao adalah Lin Long. Lin Li, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. General Jiang meraum marah saat dia mengejar Lin Long dan Guo Xiao Xiao secepat yang dia bisa. Menurutnya, tidak akan sulit baginya untuk mengejar Lin Long yang sedang menggendong Guo Xiao Xiao mengingat kemampuannya sebagai prajurit level 4. Namun, di saat berikutnya, sepasang sayap tiba-tiba muncul dari punggung lawannya, yang perlahan mendekat, dan menyebabkan ekspresinya berubah menjadi jelek. Kemudian, begitu saja, pihak lain terbang ke dalam kehampaan tepat di depan matanya. Orang ini adalah prajurit level 4. General Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak, itu tidak benar. Orang ini menggunakan alat terbang. General Jiang segera menyadari hal ini. Dari mana orang ini mendapatkan alat terbang? General Jiang tentu saja terkejut karena alat terbang adalah barang yang sangat berharga. Bahkan si Echeng, putra pangeran keempat, sepertinya tidak memiliki hal seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengejar secepat yang dia bisa. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa mengejar Linlong. Segera, Linlong menghilang dari pandangannya. Berengsek. Pada saat ini, General Jiang yang tidak berdaya hanya bisa mengutup dengan marah. Yang membuatnya bahagia adalah pada saat ini, sebuah suara familiar terdengar dari belakangnya. General Jiang, ke mana mereka melarikan diri? General Jiang berbalik dan melihat seseorang terbang di kehampaan di belakangnya. Itu tidak lain adalah tetua berjubah brokat, penasihatmu. Penasihatmu, mereka melarikan diri lewat sana. General Jiang buru-buru menunjuk ke kanan dan berkata, orang itu punya alat terbang. Aku sudah merasa ada yang tidak beres. Untungnya, aku berhasil menyusul. Baiklah, kembalilah dan bantu mereka. Aku akan mengejar mereka berdua. Saat dia mengatakan ini, penasihatmu mengepakkan sayapnya dan langsung mengejar ke arah yang ditunjuk General Jiang. Penasihatmu memiliki kekuatan seorang prajurit tingkat 4 di puncak. Karena itu, dia bisa mengaktifkan sayap di punggungnya. Dia tidak bergantung pada perangkat terbang seperti Lin Long, jadi kecepatannya tidak diragukan lagi lebih cepat daripada Lin Long. Karena itu, dia yakin bisa menyusul Lin Long dan Xie Cheng. Junior, bagaimana kamu bisa terbang dalam kehampaan? Mungkinkah, apakah kamu seorang prajurit tingkat 4 di puncak? Guo Xiao Xiao memulihkan sebagian kekuatannya setelah meminum obat penyembuhan kelas atas dan pil energi zinc yang diberikan Lin Long padanya. Kalau tidak, dia tidak akan mempunyai kekuatan untuk berbicara. Itu hanya alat terbang. Lin Long tersenyum. Begitukah, Junior juga sangat kuat. Lagi pula, banyak orang yang bahkan belum pernah menyentuh alat terbang sebelumnya. Kata Guo Xiao Xiao. Meskipun Guo Xiao Xiao bertindak seolah-olah dia berada ribuan mil jauhnya dari Lin Long, dia merasa sangat bahagia sekarang karena Lin Long memeluknya. Dia bahkan berpikir untuk dipeluk oleh Lin Long seperti ini sepanjang waktu. Junior, aku benar-benar harus berterima kasih padamu kali ini, kata Guo Xiao Xiao lagi. Setelah mengatakan ini, ekspresi Guo Xiao Xiao tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia menyadari bahwa sepertinya ada sosok yang terbang di kehampaan di belakang mereka, mengejar mereka dari dekat. Junior, sepertinya ada yang mengejar, kata Guo Xiao Xiao buru-buru. Iya, Lin Long mengangguk. Bahkan tanpa pengingat Guo Xiao Xiao, dia sudah merasakannya dengan kehendak ilahi yang kuat. Junior, kamu harus pergi dulu. Jangan khawatirkan aku, kata Guo Xiao Xiao. Seseorang yang bisa mengejar mereka seperti ini pastinya adalah prajurit level 4 di puncak. Mengetahui bahwa Lin Long bukan tandingan pihak lain, dan jika mereka tertangkap, keduanya akan jatuh ke tangan pihak lain, Guo Xiao Xiao langsung mengatakan ini. Senior, jangan khawatir, dia tidak akan bisa menangkap kita. Lin Long tersenyum. Saat suaranya jatuh, Lin Long tiba-tiba terbang ke bawah. Orang yang mengejar di belakangnya tentu saja adalah tetua berjubah brokat, gurumu. Ketika dia melihat Lin Long terbang ke bawah, dia segera mengejarnya. Setelah mendarat, alisnya langsung sedikit berkerut. Karena ada banyak pohon di sini, dia sebenarnya tidak mengetahui di mana pihak lain mendarat. Namun, dia tidak khawatir, karena dia tahu Lin Long dan Guo Kai ada di dekatnya. Selama dia bersabar, dengan kehendak ilahi, dia akan segera menemukan pihak lain. Bocah, berhentilah bersembunyi. Tidak peduli bagaimana kamu bersembunyi, kamu akan tetap ditemukan olehku. Jadi, kenapa kamu tidak berterus terang dan langsung menonjol? Kamu tidak perlu memikirkan orang lain yang datang untuk menyelamatkanmu, karena mereka tidak akan bisa mengejar. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan ditahan oleh orang-orangku. Penasihatmu berkata sambil mencari. Alasan mengapa dia mengatakan ini secara alami karena kekuatan penatua tertinggi Guo Kai belum mencapai puncak prajurit tingkat 4. Kalau tidak, dia pasti sudah mengejar Lin Long dan Guo Kai. Apakah itu di sini? Setelah mencari beberapa saat, penasihatmu tiba-tiba berhenti di depan semak yang subur. Ini karena dia merasakan ada suara yang datang dari semak-semak. Seharusnya itu adalah keberadaan makhluk hidup. Lalu, dia dengan ganas menyerang semak-semak itu dengan telapak tangannya. Yang membuatnya tertekan adalah setelah serangan telapak tangannya, seekor kelinci liar yang jelas-jelas menelan batu energi abis. Begitu kelinci liar ini abis, penasihatmu langsung menerbangkannya dengan serangan telapak tangan. Nak, kamu telah lolos dari musibah ini. Namun, apapun yang terjadi, kamu tetap akan jatuh ke tanganku. Saat dia mengatakan ini, penasihatmu terus mencari ke depan. Setelah beberapa saat, dia berhenti di depan sebuah batu karena dia merasakan jelas ada semacam aura pejuang di balik batu tersebut. Nak, kamu sudah mati. Saat dia memikirkan hal ini, penasihatmu sekali lagi mengirimkan serangan telapak tangan. Bang! Batuan ini langsung pecah. Segera setelah itu, kelinci liar lain yang telah menelan batu energi berlari keluar dari balik batu tersebut. Penasihatmu mau tidak mau lengah. Namun, pada saat ini, dia merasakan kekuatan dahsyat datang ke arahnya dari belakang. 1464 Penasihatmu buru-buru berbalik dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Pada saat ini, dia secara alami tahu bahwa orang yang menyerangnya dari belakang adalah Linlong. Linlong menggunakan pedang rune, jadi pada saat ini, dia menyerang penasihatmu dengan seberkas pedang ki. Terlebih lagi, karena dia telah mengaktifkan teknik S bulan dingin, pedang ki itu seperti bulan yang dingin. Melihat bahwa ini adalah teknik atribut S, ekspresi penasihatmu tanpa sadar berubah. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah teknik pedang Linlong jelas tidak dapat diprediksi. Serangan telapak tangan penasihatmu seharusnya mengenai, namun dia tidak menyangka bahwa pedang ki lawan, yang seperti bulan dingin, akan menghindari serangan telapak tangannya dan kemudian menyerang bahu kirinya. Kekuatan serangannya kuat, dan penasihatmu langsung terlempar sebelum menabrak pohon besar di belakangnya. Serangan ini secara langsung menyebabkan dia menderita cedera parah. Untungnya, meskipun serangan telapak tangannya tidak mengenai pedang ki lawan, namun sebagian besar pedang itu larut. Jika tidak, cederanya akan menjadi lebih serius. Setelah jatuh ke tanah, dia buru-buru berdiri. Saat ini, separuh tubuhnya sebenarnya masih dalam kondisi mati rasa. Jelas sekali bahwa teknik atribut S lawan sangat kuat. Pada saat inilah pihak lain menyerang lagi. Kamu mendekati kematian, penasihatmu meraung dengan marah, dan pada saat yang sama, dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Teknik pedang lawannya masih belum bisa ditebak, tapi kali ini, dia sudah bersiap. Bagaimana dia bisa membiarkan lawannya memanfaatkan celah seperti sebelumnya? Serangan telapak tangannya ditujukan ke dada kanan lawan. Begitu dia menggunakan gerakan ini, tidak peduli betapa hebatnya teknik pedang lawannya, dia pasti akan terpaksa mundur. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat kritis ini, lawan sebenarnya tidak berpikir untuk menghindari serangan telapak tangannya, dan pedang ki masih diarahkan ke dadanya. Ini adalah gaya bertarung yang mempertaruhkan nyawa. Lebih penting lagi, setelah gaya bertarung seperti ini, cedera lawan pasti akan lebih serius daripada cederanya. Mungkinkah bocah ini tahu bahwa dia bukan tandingannya, jadi dia langsung menggunakan gaya bertarung seperti ini untuk membunuh 300 lawannya dan 1000 lawannya sendiri. Pemikiran ini terlintas di benak penasihatmu. Bang! Dengan suara yang teredam, serangan telapak tangannya membekas di dada Linlong. Pada saat yang sama, sebagian dari pedang ki Linlong juga mengenai dadanya. Keduanya terbang pada saat bersamaan. Pada saat pedang ki menghantam dada penasihatmu, armor rune di tubuhnya mulai berlaku, dan itu memblokir banyak pedang ki Linlong. Meski begitu, dia butuh waktu beberapa saat untuk pulih dari cedera sebelumnya. Yang tidak dia duga adalah sebelum dia bisa berdiri, lawannya justru terpental dari tanah dan menyerangnya lagi. Mengapa anak ini terlihat baik-baik saja? Penasihatmu terkejut. Dia tahu betapa kuatnya serangan telapak tangannya. Bahkan artis bela diri level 4, bahkan jika dia memiliki runik armor di tubuhnya, akan terluka parah oleh serangan telapak tangannya. Siapa sangka pihak lain akan menyerangnya lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Pada saat ini, bagaimana mungkin guru mau berani meremehkan pihak lain? Dia buru-buru mengeluarkan pedang rune miliknya. Bang, bang, bang. Hanya dalam beberapa saat, keduanya telah bertukar beberapa gerakan. Semakin banyak mereka bertarung, penasihatmu menjadi semakin khawatir. Meskipun wilayahnya lebih tinggi dari lawannya, dia tidak dapat unggul karena luka-lukanya, serta kehebatan teknik pedang lawannya dan metode budidaya atribut S. Yang lebih menakutkan lagi adalah lawan terkadang menggunakan metode yang akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Setelah mengalami kekalahan sekali, bagaimana mungkin penasihatmu berani bertarung dengan lawannya lagi? Oleh karena itu, meskipun wilayahnya lebih tinggi dari lawannya, semakin sering dia bertarung, semakin dia jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jika ini terus berlanjut, dia takut dia akan mati di sini. Karena kewalahan karena terkejut, dia tidak berani terus bertarung dengan lawannya. Setelah beberapa gerakan, dia menyerang dengan pedangnya. Setelah memaksa lawan mundur beberapa langkah, dia dengan cepat mundur. Setelah mundur agak jauh, dia segera mengaktifkan sayap di punggungnya dan melarikan diri. Nak, aku akan kembali setelah aku pulih. Dia melontarkan kalimat yang begitu kejam. Linlong sepertinya lebih unggul, tapi dia tidak berniat mengejar. Sebaliknya, dia berjalan ke pohon dan menjemput Guo Xiao Xiao. Kemudian, dia mengaktifkan pesawat di punggungnya dan terbang ke arah berlawanan dari lawan. Saudara Mudalin, kamu luar biasa. Kamu benar-benar mengalahkan artis bela diri level 4 di puncak level 4. Namun, Saudara Mudalin, kamu baru saja terkena telapak tangan lawan. Apakah kamu baik-baik saja? Di udara, Guo Xiao Xiao menanyakan pertanyaan seperti itu. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, vitalitasnya pulih sedikit. Namun, ekspresinya dengan cepat menjadi jelek. Dia menyadari bahwa wajah Linlong pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Adik Lin, ada apa? Apakah kamu terluka? Guo Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja, jawab Linlong. Namun, pada saat itu, dia sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Adik, cepat turun, kata Guo Xiao Xiao buru-buru. Dia takut jika dia tidak bisa menyelamatkan Linlong tepat waktu, dia akan mati di udara. Linlong tidak langsung mendarat. Sebaliknya, dia terbang jauh sebelum mendarat di tanah. Ini masih merupakan hutan lebat. Setelah mendarat, Guo Xiao Xiao buru-buru berkata, adik laki-laki, cepat bermeditasi dan sembuhkan lukamu. Tidak perlu. Ini adalah, efek samping dari penggunaan teknik kultivasi barusan. Bahkan bermeditasi dan menyembuhkan lukaku tidak akan membantu, kata Linlong dengan susah payah. Efek samping, Guo Xiao Xiao tercengang. Namun, setelah melihat lebih dekat pada Linlong, dia juga melihat beberapa petunjuk. Meskipun Linlong mengalami beberapa luka di tubuhnya, jelas ada alasan lain mengapa dia kesakitan. Pada saat itu, Linlong bahkan mulai bergerak-gerak. Dia merasakan sakit yang luar biasa, dan wajahnya benar-benar berubah karena rasa sakit itu. Jika ada orang yang mengenalnya lewat, mereka mungkin tidak akan bisa mengenali orang yang bergerak-gerak di tanah sebagai Linlong. Adik laki-laki, apa yang harus saya lakukan? Guo Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Kamu, lihat saja. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Linlong langsung pingsan. Saat itu, Guo Xiao Xiao sedang bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa khawatir tanpa daya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara berisik di dekatnya. Sepertinya seseorang sedang berjalan mendekat. Guo Xiao Xiao merasa khawatir. Dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Jika orang-orang dari rumah Markis keempat datang, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Saat dia hendak membawa Linlong dan melarikan diri, tujuh atau delapan orang tiba-tiba muncul di depannya. Ketika dia melihat orang-orang ini, Guo Xiao Xiao tidak bisa menahan nafas lega. Mereka bukanlah orang-orang dari rumah Markis keempat. Pemuda yang memimpin tampaknya memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Nona, apa yang terjadi padanya? Tatapan pemuda itu menyapu wajah Guo Xiao Xiao dan kemudian berhenti pada tubuh Linlong. Meskipun Linlong pingsan, tubuhnya masih bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Dia tampak sangat kesakitan, yang tentu saja mengejutkan mereka. Dia adik laki-lakiku. Dia terluka ringan, Guo Xiao Xiao menjelaskan. Cedera macam apa yang dia alami? Kenapa dia terlihat sangat aneh? Orang-orang di samping menjadi bingung. Nona, apakah adik laki-lakimu meminum obat penyembuh? Pemuda yang memimpin bertanya lagi. Iya, tapi tidak banyak pengaruhnya, jawab Guo Xiao Xiao. Melihat kondisi adik laki-lakimu, aku sarankan kamu pergi ke desa kami untuk beristirahat, kata pemuda itu lagi. Ini, lebih baik tidak merepotkanmu. Pergi ke tempat orang lain untuk beristirahat tentu saja merupakan hal yang baik. Namun, orang-orang dari rumah Markis keempat sangat bersemangat. Jika mereka pergi ke desa, mereka pasti akan menjadi sasaran besar. Akan merepotkan jika mereka tertangkap oleh mereka. Oleh karena itu, Guo Xiao Xiao menolak niat baik pemuda tersebut. Nona, melihat kondisi adik laki-lakimu, aku khawatir dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Ada banyak binatang buas di sini. Akan merepotkan jika kamu terjerat oleh makhluk yang kuat. Binatang buas. Terlebih lagi, desa kami memiliki dokter yang mungkin bisa merawat adik laki-lakimu, kata pemuda itu. Setelah mendengar kata-kata mereka, Guo Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Pada akhirnya, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, kami akan mengikutimu. Alasan dia setuju adalah karena dia merasa dokter mungkin bisa merawat Lin Long. Segera, Guo Xiao Xiao menggendong Lin Long di punggungnya dan mengikuti orang-orang menuruni gunung. Nona, melihat tubuh Anda sedikit lemah, mari kami gendong Anda, ajak pemuda itu lagi. Tidak perlu, Guo Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak terluka parah, hanya saja dia terlalu lama digantung tanpa istirahat selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, tubuhnya sangat lemah. Sekarang dia sudah pulih sedikit, dia secara alami menggendong Lin Long di punggungnya. Melihat Guo Xiao Xiao begitu motot, pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi. Nona, nama keluarga saya Lu, dan nama saya Ludong. Saya berasal dari desa Lu terdekat, dan begitu pula beberapa dari mereka, pemuda itu memperkenalkan dirinya dan kemudian bertanya, bolehkah saya tahu di mana kalian berada? Dari. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya, kemungkinan besar mereka akan meninggalkan petunjuk untuk orang-orang dari rumah Markis keempat. Oleh karena itu, Guo Xiao Xiao berkata, kami berasal dari kota King Tian. Ada beberapa urusan yang harus kami selesaikan di kota Langit Yin, jadi kami lewat di sini. Siapa sangka kami akan bertemu dengan beberapa binatang buas yang kuat? Memang ada binatang buas yang cukup kuat di dekat sini, Ludong menganggupkan kepalanya. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda, Nona? Ludong lalu bertanya. Namaku Liu Yi, dan adik laki-lakiku adalah Guo Fan, kata Guo Xiao Xiao sambil tersenyum tipis. Alasan mengapa dia datang dengan nama palsu adalah secara alami untuk tidak meninggalkan petunjuk apapun. Selanjutnya, Guo Xiao Xiao memperoleh pemahaman tentang desa Lu setelah percakapan tersebut. Dia mengetahui bahwa Ludong memiliki kakak laki-laki yang berada di urutan kedua setelah kepala suku karena dia adalah seniman bela diri tingkat dua tingkat menengah. Segera, sekelompok orang memasuki desa Lu. Ketika mereka melihat Ludong membawa wajah-wajah asing ke desa dan salah satu dari mereka adalah seorang wanita muda yang cantik, mereka tentu saja menarik perhatian yang lain. Ini Nona Liu. Adik laki-lakinya terluka, jadi dia datang ke desa untuk menemui dokter Lu Ling, Ludong menjelaskan sepanjang jalan. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah kayu. Nona Liu, dokter Lu Ling ada di sini. Saya seharusnya membawa Anda menemui kepala sekolah, tetapi kondisi adik laki-laki Anda tampaknya tidak terlalu baik, jadi saya datang menemui dokter Lu Ling terlebih dahulu. Ludong kemudian mengetuk pintu dan bertanya, apakah dokter Lu Ling ada di sini? Xiao Dong, masuklah. Suara seorang lelaki tua terdengar dari dalam. Ludong segera membuka pintu dan memberi isyarat kepada Guo Xiao Xiao untuk membawa Lin Long masuk sementara yang lain menunggu di luar. Setelah memasuki rumah kayu itu, Guo Xiao Xiao melihat rumah itu dipenuhi tanaman obat. Seorang lelaki tua kurus kecoklatan sedang berjongkok di tanah dan mengutak atik sesuatu. Hanya ada satu lelaki tua di rumah kayu itu. Jelas sekali bahwa dia adalah dokter Lu Ling yang disebutkan Ludong. Dokter Lu Ling, saya bertemu wanita ini dan adik laki-lakinya dalam perjalanan pulang dari berburu. Kakak laki-lakinya sepertinya menderita luka yang aneh, jadi saya membawanya ke sini untuk melihat apakah Anda dapat membantu mereka, kata Ludong. Pada saat ini, lelaki tua berkulit kecoklatan dan kurus itu akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap Guo Xiao Xiao dan Lin Long. Guo Xiao Xiao telah meletakkan Lin Long di tanah. Bahkan sekarang, Lin Long yang tidak sadarkan diri masih bergerak-gerak tak terkendali. Hmm, pria tua berkulit sawo matang dan kurus itu tampak bingung saat melihat kondisi Lin Long. Lalu, dia berjalan lurus menuju Lin Long. Guo Xiao Xiao segera berkata, Dokter Lu Ling, maaf merepotkan Anda. Pria tua berkulit kecoklatan dan kurus itu mengabaikan Guo Xiao Xiao. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya pada denyutna di Lin Long. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan ragu, meskipun adik laki-laki muter luka ringan, lukanya tidak cukup serius sehingga dia berada dalam kondisi yang aneh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Guo Xiao Xiao mau tidak mau bertanya. Meskipun Lin Long berkata dia baik-baik saja, bagaimana Guo Xiao Xiao bisa merasa nyaman? Aku akan meramu obat, biarkan dia mencobanya nanti, kata lelaki tua kurus kecoklatan itu. Terima kasih, Dokter Lu Ling, kata Guo Xiao Xiao. Lelaki tua berkulit kecoklatan dan kurus itu meletakkan apa yang sedang dilakukannya dan meminum ramuan obat untuk membuat obat. Setelah beberapa saat, dia meramu cairan obat. Nona muda, biarkan dia minum obat ini, kata lelaki tua kurus kecoklatan itu sambil menunjuk cairan obat di dalam mangkuk kayu. Oke, Guo Xiao Xiao mengangguk ringan dan mengambil mangkuk kayu sebelum dia memberi obat pada Lin Long. Yang membuat Guo Xiao Xiao senang adalah Lin Long benar-benar berhenti bergerak-gerak setelah meminum obatnya. Obat ini tampaknya efektif, pikir Guo Xiao Xiao. Sepertinya obat ini cukup efektif. Bagaimana kalau Nona muda, bawa dia istirahat dulu dan bawalah sisa cairan obatnya. Jika dia baik-baik saja setelah jangka waktu tertentu, kamu bisa kembali lagi untuk mendapatkan obat lagi, sang kecoklatan, kata lelaki tua kurus. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Ludong memimpin Guo Xiao Xiao dan Lin Long keluar dari rumah kayu. Kemudian, Ludong membawa Guo Xiao Xiao dan Lin Long ke rumah kayu lain tidak jauh dari rumah kayu tersebut. Rumah ini kosong. Kamu bisa beristirahat di sini untuk sementara waktu. Aku akan meminta seseorang untuk membawakan perlengkapan tidur nanti, kata Ludong sambil tersenyum. Terima kasih, kakak lu, kata Guo Xiao Xiao. Sama-sama, Nona muda liu, kata Ludong sambil berjalan keluar dan menutup pintu. Guo Xiao Xiao, sebaliknya, berjalan ke arah Lin Long. Adik laki-laki, cepat sembuh, gumam Guo Xiao Xiao. Yang membuatnya sangat gembira adalah Lin Long tiba-tiba membuka matanya saat ini. Lin Long tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat Guo Xiao Xiao masih di depannya. Kemudian, dia menjadi bingung karena mereka jelas-jelas berada di rumah yang sama. Lin Long mau tidak mau bertanya dengan bingung, kakak senior, kita. Di mana kita? Kami berada di desalu dekat kota Yintian, kata Guo Xiao Xiao. Setelah jeda sebentar, Guo Xiao Xiao bertanya, adik laki-laki, apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Mungkin, hampir, jawab Lin Long. Efek samping dari pil peningkat Ki tingkat 3 dan kristal ular bunga merah sungguh hebat, pikir Lin Long dalam hati. Alasan mengapa dia bisa bertarung dengan penasihat Mo sedemikian rupa adalah karena dia meminum pil peningkat Ki dan kristal ular bunga merah, sehingga kekuatannya langsung mencapai ranah seniman bela diri level 4. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bersaing dengan lawannya sama sekali. Meskipun dia memiliki kekuatan seorang seniman bela diri level 4 pada saat itu, dia hanya bisa melukai lawannya ketika dia melancarkan serangan diam-diam dan mengaktifkan sepenuhnya keterampilan pedang Wu Lin dan teknik es bulan dingin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan lawannya? Bagaimanapun, seorang seniman bela diri di puncak tingkat 4 terlalu kuat baginya. Meski Lin Long membuka matanya, tubuhnya masih terlihat lemah dan tak berdaya. Sepertinya dia tidak akan bisa memulihkan ki primordialnya dalam waktu singkat. Sepertinya obat Dr. Lu Ling sangat bermanfaat bagi adik muda, kata Guo Xiao Xiao. Dr. Lu Ling, Lin Long bertanya dengan ragu. Guo Xiao Xiao segera memberitahunya tentang bagaimana mereka bertemu Ludong dan kelompoknya dan bagaimana mereka sampai ke desa Lu. Kemudian, mereka meminta lelaki tua berkulit gelap itu untuk meramu obatnya. Oh, apakah obatnya masih ada? Lin Long langsung bertanya. Jika obatnya benar-benar berguna, dia tidak akan mendapatkan efek samping sebesar itu ketika dia meminum pil peningkat ki tingkat 3 dan kristal ular bunga merah di masa depan. 1465 Masih ada lagi di sini, kata Guo Xiao Xiao sambil menyerahkan mangkuk kayu berisi cairan obat. Setelah melihatnya sebentar, Lin Long menyesapnya sedikit dan sedikit mengernyit. Cairan obat tersebut tampaknya tidak memberikan efek samping apapun. Namun, Lin Long merasa lebih baik tidak membiarkannya begitu saja. Dia segera berkata kepada Guo Xiao Xiao, Kakak senior, bawalah saya ke tempat Tabib Lu Ling. Guo Xiao Xiao menganggup dan membuka pintu. Saat dia membukanya, seorang pemuda dari desa Lu yang berdiri di luar buru-buru bertanya, Kakak, ada apa? Ludong telah pergi, tapi dia meninggalkan seseorang di luar kalau-kalau terjadi sesuatu pada Lin Long dan Guo Xiao Xiao. Kami ingin pergi ke tempat dokter Lu Ling, kata Guo Xiao Xiao. Baiklah, aku akan membawamu ke sana, pemuda itu segera berkata. Kemudian, mereka berdua mengikuti pemuda itu ke rumah kayu milik Tabib Lu Ling. Kenapa kalian berdua kembali? Orang tua berkulit gelap itu bingung. Jika bukan karena Lin Long masih berdiri, dia pasti akan mengira sesuatu telah terjadi pada Lin Long. Dokter Lu Ling, bisakah Anda memberi tahu saya bahan apa yang Anda gunakan untuk membuat cairan obat ini? Lin Long bertanya sambil tersenyum. Apakah kalian berdua alkemis? Orang tua berkulit gelap itu bingung. Kamu bisa dianggap setengah alkemis? Jawab Lin Long. Faktanya, dia bukan satu-satunya. Bahkan Guo Xiao Xiao adalah seorang alkemis. Bagaimanapun, Guo Xiao Xiao adalah seorang jenius dari Akademi Sing Wu. Oh, orang tua berkulit gelap itu menganggup dan mengeluarkan bahan yang dia gunakan untuk meramu cairan obat. Setelah hati-hati melihat materi ini, Lin Long memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Ini karena dia belum pernah melihat salah satu materi di perpustakaan Akademi Sing Wu. Bahan obat apa ini? Lin Long menunjuk ramuan obat. Ramuan obat ini disebut rumput daun manis. Ini ramuan obat yang sangat umum. Orang tua itu merasa bingung ketika dia melihat Lin Long bahkan tidak mengenali ramuan obat ini. Bukan hanya dia, Guo Xiao Xiao juga bingung. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Long tidak berasal dari dunia ini? Mungkinkah ramuan obat ini sangat umum dan itulah sebabnya buku-buku di Akademi Sing Wu tidak memuatnya. Wajah Lin Long tidak bisa menahan kedutan. Apakah cairan obat itu efektif? Saat ini, lelaki tua berkulit gelap itu akhirnya bertanya. Hmm, sedikit efektif. Alasanku ke sini adalah untuk menghafal materi agar aku bisa kembali dan mempersiapkannya di kemudian hari, kata Lin Long santai. Itu saja. Cara mengkonfigurasinya juga sangat sederhana. Apakah Anda ingin saya memberi tahu Anda? Kata lelaki tua berkulit gelap itu. Hmm, Lin Long mengangguk. Orang tua berkulit gelap itu segera mengajari Lin Long cara membuat pil. Dengan kemampuan Lin Long, dia secara alami memahaminya dengan sangat cepat. Terima kasih, Dr. Luling. Usai mengajar, Lin Long langsung mengucapkan terima kasih. Setelah itu, dia keluar bersama Guo Xiao Xiao. Kali ini, dia bisa dianggap telah mendapatkan sesuatu, dan itu adalah, dia tahu tentang rumput daun manis ini. Dia merasa bahwa rumput daun manis ini seharusnya memiliki efek dalam mengurangi efek samping dari pil energi kelas 3 dan batu kristal ular bunga bor merah. Adapun secara spesifik, dia secara alami harus mengujinya. Itu harus menunggu masa depan. Setelah meninggalkan rumah kayu itu, kata Guo Xiao Xiao. Adik laki-laki, ayo tinggalkan tempat ini. Tempat ini adalah target yang terlalu besar. Jika orang-orang dari rumah markis keempat datang, kita tidak akan bisa melarikan diri. Kakak senior benar, Lin Long mengangguk. Saat ini, seseorang bergegas dari samping. Itu adalah Ludong. Ini kakak Ludong, Guo Xiao Xiao segera memperkenalkannya pada Lin Long. Salam, kakak Lu, Lin Long segera berkata. Saudara Guo, apakah kamu sudah selesai? Ludong bertanya. Berkat bantuan kakak Lu, aku hampir selesai, kata Lin Long sambil tersenyum. Guo Xiao Xiao berkata, kakak Lu, kami berencana pergi dulu. Terima kasih telah menjaga kami. Berangkat begitu cepat, Ludong sedikit terkejut. Mem, ini terlalu mendesak. Kita harus bergegas. Lukaku sudah lebih baik sekarang, jadi tidak ada masalah, kata Lin Long. Hanya saja, aku sudah berjanji pada kakak bahwa aku akan membawa kalian menemuinya. Ludong sedikit ragu. Kalau begitu, ayo pergi. Lin Long tidak mempersulitnya dan mengangguk. Terima kasih, saudara Guo. Ludong tidak bisa menahan senyum. Kemudian, Ludong memimpin Lin Long dan Guo Xiao Xiao ke kanan. Setelah berbelok dua kali, mereka sampai di depan sebuah rumah kayu. Kakaku ada di dalam. Saat dia mengatakan itu, Ludong mengetuk pintu dan berteriak. Kakak, aku membawanya ke sini. Mem, masuk. Sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam. Ludong segera membuka pintu dan masuk. Lin Long dan Guo Xiao Xiao mengikuti. Ada lima atau enam orang yang duduk di dalam, dan mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika mereka melihat mereka masuk, mereka langsung berdiri. Ini kakakku Lu Yu. Ludong menunjuk seorang pemuda dengan wajah penuh cambang. Penampilan orang ini sangat berbeda dengan penampilan Ludong. Jika Ludong tidak mengatakan itu, Lin Long tidak akan mengira mereka adalah saudara. Saya Guo Fan, salam, kakak Lu Yu, Lin Long segera berkata. Saya Liu Yi, salam, kakak Lu Yu, kata Guo Xiao Xiao. Melihat mereka berdua, Lu Yu hanya bisa mengangguk. Dia memuji, kalian berdua memang pasangan yang sempurna. Sepertinya kalian berdua tidak sesederhana kakak muda dan kakak seniorkan. Seseorang di samping menggoda. Kakak, kamu pasti bercanda, kata Guo Xiao Xiao buru-buru. Wajah kecilnya memerah dalam sekejap. Saudara Guo, Nona Liu, apakah anda ingin tinggal di sini beberapa hari lagi? Lu Yu bertanya. Tidak perlu, ada urusan mendesak yang harus kita selesaikan. Kita akan pergi sekarang. Lin Long menggelengkan kepalanya. Begitu cepat, beberapa dari mereka tidak bisa tidak terkejut. Kami cocok dengan saudara Guo dan bahkan ingin minum beberapa cangkir anggur. Karena itu masalahnya, kami tidak akan memaksamu untuk tinggal. Kami akan minum secangkir lagi saat kamu ada waktu luang. Lu Yu mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Kalau begitu kita pamit dulu, kata Lin Long. Setelah itu, Lin Long dan Guo Xiao Xiao keluar, dan Ludong mengikuti untuk mengirim mereka keluar. Xiao Xiao, ayo cepat pergi, bisik Lin Long di telinga Guo Xiao Xiao. Adik, ada apa? Guo Xiao Xiao mau tidak mau bertanya dengan cemas. Baru saja, aku melihat ada ekspresi aneh di wajah seseorang, Lin Long tidak melanjutkan. Kalau begitu ayo cepat pergi, kata Guo Xiao Xiao segera. Keduanya segera mempercepat langkahnya. Namun, karena tubuh Lin Long belum pulih, dia tidak berjalan terlalu cepat. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di pintu masuk desa. Kakak lu, ayo kirim mereka ke sini, kata Lin Long pada Ludong. Ludong berhenti dan berkata, semoga perjalananmu aman. Namun, saat Lin Long dan Guo Xiao Xiao mengambil beberapa langkah, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari belakang mereka. Kemudian, selusin orang bergegas mendekat dan mengepung mereka. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Melihat situasi ini, Ludong mau tidak mau meneriaki seorang pemuda di antara selusin orang. Pemuda itu mengerutkan kening dan memandang Ludong. Ludong, tahukah kamu bahwa mereka berdua dicari oleh Markis keempat? Pemuda yang dipanggil sebagai kakak ketiga adalah orang yang memiliki ekspresi aneh di antara kelompok Lu Yu. Melihatnya, Lin Long tahu intuisinya benar. Apa, orang-orang yang ingin ditangkap oleh Markis keempat? Mendengar ini, mata Ludong membelalak kaget. Benar, kata kakak ketiga. Kakak ketiga, kamu tidak mungkin salah, kan? Ludong bertanya lagi. Bagaimana mungkin aku salah? Selain itu, izinkan saya memberitahu Anda, mereka adalah murid Akademi Sing Wu. Mereka bukan dari kota itu. Untungnya, saya baru saja kembali dari kota Sing Wu. Kalau tidak, aku pasti sudah tertipu oleh mereka, kata kakak ketiga. Orang ini baru saja keluar dari kota Sing Wu. Tidak heran, Lin Long berpikir dalam hati. Saat ini, sekelompok orang lain buru-buru keluar dari desa. Orang di depan adalah seorang tetua berambut putih. Di belakang tetua berambut putih itu adalah kakak laki-laki Ludong, Lu Yu. Apa yang sedang terjadi? Setelah sekelompok orang datang, sesepuh segera bertanya. Pemimpin klan, kedua orang ini adalah murid Akademi Sing Wu. Terlebih lagi, mereka dicari oleh Markis keempat, kata kakak ketiga lagi. Mendengar perkataannya, orang-orang yang baru datang semuanya mengungkapkan ekspresi heran. Lu Yu juga sama. Meskipun mereka diinginkan oleh Markis keempat, menurutku saudara-saudara Guo bukanlah orang jahat. Jadi, pemimpin klan, biarkan mereka pergi, kata Lu Yu. Kita tidak bisa melakukan itu, kata kakak ketiga dengan cemas. Saudara ketiga benar, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Tapi, mereka dicari oleh Markis keempat. Jika kita mengirim mereka ke Markis keempat, Markis keempat pasti akan menghadiahi kita dengan mahal. Saat itu, desa Lu kita pasti akan menjadi lebih kuat. Seseorang di samping kakak ketiga berkata, Benar, jika kita mengirim mereka ke Markis keempat, desa Lu kita akan mendapatkan keuntungan besar. Karena mereka dicari oleh Markis keempat, mereka pasti telah melakukan kesalahan. Bahkan jika mereka tidak melakukan kesalahan apapun, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Jika Markis keempat mengetahui bahwa kita melepaskan mereka, mereka pasti akan meminta pertanggung jawaban kita. Desa Lu kecil kita tidak mampu menanggung siksaan seperti itu. Untuk sesaat, orang-orang yang berada di tempat kejadian sedang berdiskusi panas. Kebanyakan dari mereka mendukung gagasan untuk menangkap Linlong dan Guo Xiao Xiao dan mengirim mereka ke Markis keempat. Hanya Lu bersaudara dan beberapa orang lainnya yang menyarankan untuk melepaskan Linlong dan Guo Xiao Xiao. Setelah saran ini, semua pandangan mereka terfokus pada lelaki tua itu. Yang lebih tua adalah pemimpin klan, jadi dialah yang membuat keputusan. Karena semua orang setuju, mari kita tangkap mereka dan kirim mereka ke Markis keempat, kata sesepuh itu segera. Setelah itu, orang tua itu melambaikan tangannya. Dua pria muda datang ke sisi Linlong, sementara dua wanita pergi ke sisi Guo Xiao Xiao. Pada saat itu, Guo Xiao Xiao mulai bergerak. Dia tiba-tiba menamparkan dua orang di sampingnya. Namun, orang-orang ini sudah bersiap. Ketika mereka melihat energi telapak tangan Guo Xiao Xiao, mereka segera mundur. Guo Xiao Xiao hendak bergerak ketika Linlong berteriak, Kakak senior, jangan berkelahi lagi. Kami bukan tandingan mereka. Linlong tahu bahwa yang lebih tua adalah Markis kelas 3. Selain dia, ada orang lain yang juga merupakan Markis kelas 3. Dengan dua orang ini dan yang lainnya, mereka bukanlah tandingan masyarakat desalu. Tentu saja, jika kekuatan Linlong dipulihkan, mengalahkan mereka akan sangat mudah. Namun, dia saat ini lemah dan tidak berdaya. Dia hanya bisa menunggu untuk diinjak-injak. Guo Xiao Xiao juga tahu bahwa pihak lain adalah Markis kelas 3. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti setelah mendengar kata-kata Linlong. Setelah itu, orang-orang ini mengeluarkan batu luar angkasa dan pil energi dari tubuh Linlong dan Guo Xiao Xiao dan mengikat tangan mereka dengan tali. Karena pil energi yang dikonsumsi Guo Xiao Xiao masih efektif, beberapa dari mereka terus mengawasi Guo Xiao Xiao. Mereka takut Guo Xiao Xiao tiba-tiba meledak lagi. Bawa mereka kembali ke desa dulu. Setelah mengawasi mereka sebentar, kami akan mengirim mereka ke Markis keempat, kata sesepuh itu segera. Setelah itu, orang-orang ini mengurung Linlong di gubuk kayu sebelumnya. Sementara itu, Guo Xiao Xiao dikurung di gubuk sebelahnya. Beberapa Markis kelas 2 terus mengawasinya. Setelah pil energi di tubuh Guo Xiao Xiao abis, mereka meninggalkan desa lu bersama Linlong dan Guo Xiao Xiao dan menuju ke Markis keempat. Ada selusin dari mereka dipimpin oleh kakak ketiga, dan ada tiga Markis kelas 2. Adik laki-laki, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan turun bersama kakak Ludong. Dengan begitu, kita tidak akan berada dalam kesulitan ini, kata Guo Xiao Xiao dengan menyesal sambil berjalan di samping Linlong. Adik junior, jangan khawatir. Kami akan baik-baik saja. Linlong tersenyum tipis. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan masalah yang ada. Hal ini membuat orang-orang yang menontonnya sedikit tidak senang. Selanjutnya, orang-orang ini memisahkan Linlong dan Guo Xiao Xiao dan tidak membiarkan mereka berjalan bersama. Setelah berjalan selama satu jam, mereka sampai di sebuah lembah. Dari percakapan orang-orang di sebelahnya, Linlong tahu bahwa orang-orang ini akan membawa mereka ke kota Langit Yin terlebih dahulu sebelum menuju ke rumah Markis keempat. Setelah berjalan beberapa saat, ketika mereka sudah setengah jalan mendaki Gunung Batu, beberapa orang tiba-tiba bergegas keluar. Orang-orang ini bergegas menuju Guo Xiao Xiao. Selanjutnya, kedua pihak mulai bertengkar. Setelah satu putaran pertarungan, beberapa orang berhasil menyelamatkan Guo Xiao Xiao untuk sementara dan memaksanya mengonsumsi pil energi kelas 3. Setelah Guo Xiao Xiao mengonsumsi pil energi kelas 3, orang-orang di pihak kakak ketiga bukanlah tandingannya. Namun, saat Linlong mengantisipasi Guo Xiao Xiao untuk memulai pembantaian, Markis kelas 3 tiba-tiba muncul. Markis kelas 3 ini tidak lain adalah Markis kelas 3 pemimpin klan Lu. Begitu Markis kelas 3 ini muncul, dia segera terlibat dalam pertempuran sengit dengan Guo Xiao Xiao. Guo Xiao Xiao bukan tandingannya dan akhirnya lolos dengan cedera. Adapun beberapa orang yang datang menyelamatkannya, dua diantaranya tewas di tempat sementara yang lainnya ditangkap hidup-hidup. Setelah merobek topeng mereka, kakak ketiga dan yang lainnya menemukan bahwa orang yang datang untuk menyelamatkannya adalah Lu Dong dan bawahannya. Lu Dong ini sangat setia. Dia sebenarnya melawan klannya sendiri demi kita. Linlong menganggup dan memuji dalam hatinya. Lu Dong, kamu benar-benar melawan klanmu sendiri demi mereka berdua. Kakak ketiga memandang Lu Dong dan berkata dengan marah. Semuanya, aku minta maaf. Aku hanya tidak ingin mereka berdua dibawa ke rumah Markis keempat. Lu Dong menghela nafas. Paman Heng, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, kakak ketiga memandang Markis kelas 3 dan bertanya. Markis kelas 3 ini adalah seorang pria parubaya. Kirim beberapa orang untuk membawa mereka kembali dan biarkan pemimpin klan menghukum mereka sesuai aturan klan. Kita akan melanjutkan ke rumah Markis keempat. Pria parubaya bernama Paman Heng segera berkata. Baiklah, kakak ketiga segera menganggup dan memilih dua orang untuk mengawal Lu Dong dan yang lainnya kembali ke desa Lu. Sedangkan yang lainnya, mereka mengikuti Paman Heng dan mengantar Lin Long ke rumah Markis keempat. 1466 Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah karena tidak realistis mencari Guo Xiao Xiao saat ini. Dari sudut pandang mereka, kemungkinan besar Guo Xiao Xiao akan datang untuk menyelamatkan Lin Long. Oleh karena itu, sebaiknya mereka menunggu Guo Xiao Xiao mendatangi mereka. Tentu saja, bahkan jika Guo Xiao Xiao tidak datang, mereka masih bisa mendapatkan keuntungan dengan menjaga Lin Long sendirian. Kali ini, ada seniman bela diri peringkat ketiga yang memegang barisan. Mereka tentu saja tidak khawatir akan terjadi sesuatu. Setelah dua jam berikutnya, mereka akhirnya tiba di dekat kota Langit Yin. Namun, mereka tidak memasuki kota Langit Yin. Sebaliknya, mereka berkeliling kota Langit Yin dan terus bergerak menuju kediaman Markis keempat. Setelah satu jam, mereka memasuki gunung tinggi lainnya. Tidak lama setelah mereka masuk, tujuh atau delapan orang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Tujuh atau delapan orang ini tidak memakai masker. Namun, mereka tidak mengenali satupun dari mereka. Siapa kalian? Kakak ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah pemuda yang kamu pegang adalah Lin Li dari Akademi Sing Wu? Salah satu dari tujuh atau delapan orang tiba-tiba bertanya. Jadi bagaimana jika dia iya? Lalu bagaimana jika dia tidak? Kata saudara ketiga dengan dingin. Jika itu masalahnya, tolong turunkan dia dan enyahlah sejauh yang kamu bisa. Orang yang berbicara sebelumnya tertawa lagi. Saya minta maaf. Orang ini bukan Lin Li, kata saudara ketiga. Bukan Lin Li. Apa menurutmu aku berumur tiga tahun? Orang lain mencibir. Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah Lin Li dan kebetulan sedang menunggu kita di sini? Mengetahui bahwa pihak lain telah mengkonfirmasi identitas Lin Long dan perkelahian tidak dapat dihindari, saudara ketiga tidak bisa menahan perasaan bingung. Sederhana sekali, seseorang memberitahu kami, kata pihak lain. Mendengar ini, ekspresi orang-orang dari desa keluarga lu berubah menjadi jelek. Membunuh mereka, Paman Heng, yang selama ini diam, berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menghunus pedang rune dan menyerang orang yang berbicara. Jelas sekali bahwa orang ini adalah pemimpin partai lain. Begitu Paman Heng menyerang, orang-orang dari desa keluarga lu juga mengangkat senjata di tangan mereka dan menyerang pihak lain. Pertempuran kacau terjadi begitu saja. Setelah serangkaian pembunuhan, ekspresi orang-orang dari desa keluarga lu berubah menjadi jelek. Ini karena di antara tujuh atau delapan orang, sebenarnya ada dua seniman bela diri peringkat ketiga dan sisanya adalah seniman bela diri peringkat dua. Kedua seniman bela diri peringkat tiga ini mungkin tidak cocok untuk Paman Heng secara individu, tetapi jika mereka bekerja sama, Paman Heng tidak akan cocok untuk mereka. Sedangkan yang lainnya, mereka semua adalah seniman bela diri tingkat dua, jadi desa lubukanlah tandingan mereka. Mereka bukan tandingannya dalam kedua aspek tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka secara alami merasa semakin sulit. Setelah beberapa saat, suara, ding terdengar. Paman Heng ditusuk dari belakang oleh satu orang. Pedang ini menyebabkan Paman Heng menderita luka yang cukup parah. Dengan cedera ini, semakin sulit bagi Paman Heng untuk melanjutkan. Semakin besar cederanya, semakin sulit baginya. Mengetahui bahwa Paman Heng pasti akan kalah, yang lain menjadi semakin bingung. Sesaat kemudian, dua orang lagi dilukai oleh lawan. Dengan cara ini, penduduk desa lu benar-benar dirugikan. Setelah beberapa gerakan lagi, dada Paman Heng tertusuk pedang pihak lain. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus berjuang. Dia segera berbaring di tanah. Mengetahui bahwa situasinya tidak ada harapan, kakak ketiga segera berbalik dan berlari. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika seseorang di belakangnya menikam kakinya dan dia jatuh ke tanah. Setelah itu, penduduk desa lainnya juga terkena serangan. Pada akhirnya, semua orang di desa lu terjatuh ke tanah. Di sisi lain, hanya ada satu orang yang mengalami luka parah. Sisanya hanya luka ringan. Kakak, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Lalu salah satu dari mereka bertanya. Orang yang berbicara tadi langsung menjawab, bunuh mereka. Jangan, kakak ketiga itu tidak bisa menahan rasa paniknya. Namun, saat dia berbicara, pedang tajam menebas lehernya. Lalu, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, dia diliputi penyesalan. Jika dia tidak serakah, dia tidak akan berada di sini dan tidak akan dibunuh. Setelah membunuh semua orang di desa lu, orang-orang ini kemudian berjalan ke Linlong. Siapa kalian? Melihat orang-orang yang berjalan mendekat, Linlong bertanya. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Bagaimanapun juga, kamu hanya perlu mengetahui bahwa kami akan mengirimmu ke kediaman Markis keempat. Pemimpin partai lain terkekeh. Orang ini adalah pria parubaya dengan sosok agak montok. Sayang sekali, sepertinya kalian tidak akan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Linlong tersenyum. Apa? Mungkinkah kamu bisa memunculkan sesuatu secara tiba-tiba? Pria parubaya yang agak gemuk itu berkata dengan dingin. Kamu benar-benar bisa membayangkan sesuatu secara tiba-tiba, kata Linlong lagi sebelum berdiri dan mengangkat tangannya. Melihat tangan Linlong, orang-orang ini semua tercengang. Itu karena tangan Linlong tidak terikat sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini semua tercengang. Dia jelas-jelas terikat sekarang. Seseorang bahkan berteriak dengan keras. Kemungkinan besar orang-orang dari desa lu melepaskan ikatannya sebelum mereka meninggal. Tebak seseorang. Jangan pedulikan itu. Jatuhkan saja dia. Pria parubaya yang agak gemuk itu mengerutkan kening dan memerintahkan. Pria parubaya ini adalah seorang martialis level 3. Namun, dia merasa tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Oleh karena itu, dia secara alami memerintahkan bawahannya untuk melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa dari mereka segera mengeluarkan senjatanya dan menyerang Linlong. Tentu saja, Linlong mengayunkan pedang rune di tangannya dan menyambut serangan itu. Saat pedang dilepaskan, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Itu karena pedangnya tidak bisa ditebak. Puff, puff, puff. Di tengah suara seperti itu, orang-orang di sekitar Linlong semuanya terkena aura pedang Linlong. Ah! Ketika mereka menjerit kesakitan, mereka semua jatuh ke tanah. Linlong memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 3. Ditambah dengan teknik pedang wulin yang luar biasa, sangatlah mudah baginya untuk menghadapi para ahli bela diri tingkat 2 ini. Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Tria parubaya yang agak gemuk itu mengerutkan kening dan dengan cepat meraih pedang rune miliknya. Ahli bela diri tingkat 3 lainnya juga dengan cepat mengepung Linlong. Setelah menyaksikan kekuatan Linlong, mereka tidak berani gegabuh. Segera, Linlong menebas dengan pedangnya lagi. Begitu pedang itu dilepaskan, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Tidak hanya teknik pedangnya yang sangat indah, tetapi aura pedang yang dilepaskannya seperti bulan yang dingin, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Itu adalah teknik atribut S. Semuanya berseru dalam hati. Saat mereka berteriak kaget, aura pedang Linlong langsung menghantam pria parubaya yang agak gemuk itu dan membuatnya terbang. Pada saat ini, aura pedang orang lain telah menyerang Linlong. Namun, karena kekuatan Linlong telah melarutkan sebagian besar energi aura pedang, aura pedang hanya menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Itu tidak serius. Melihat pria parubaya gemuk itu tampak seperti hidup atau mati setelah dikirim terbang, yang lain buru-buru mengelilinginya. Linlong mengayunkan pedang rune di tangannya lagi. Setelah itu, dia menggunakan teknik pedang seni bela diri dan teknik es bulan dingin hingga batas kemampuannya dan akhirnya menjatuhkan semuanya ke tanah. Karena kehidupan dan kematian pria parubaya yang bertubuh agak gemuk itu tidak diketahui, orang lain tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Setelah itu, Linlong berjalan di depan pria parubaya yang agak gemuk itu. Siapa kalian? Linlong bertanya langsung. Kami? Kami berasal dari keluarga uang kota Yin Sky, kata pria itu dengan muram. Lalu bagaimana kamu mengetahui keberadaan kami? Linlong bertanya lagi. Setelah melalui interogasi, Linlong akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Ada seseorang bernama Luding di keluarga Lu. Orang ini telah lama tinggal di kota Langit Yin dan berhubungan baik dengan pria parubaya yang agak gemuk. Pada saat yang sama, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarga Lu lainnya. Mengetahui bahwa keluarga Lu telah membawa Linlong keluar, Luding segera bergegas ke kota Langit Yin dengan kecepatan tinggi untuk memberitahu keluarga Wang. Mengetahui bahwa menangkap Linlong dan Guo Xiao Xiao pasti akan memberi mereka keuntungan besar, keluarga Gu mengirim orang-orang ini untuk menunggu di sekitar. Pada akhirnya, mereka akhirnya menemukan Linlong dan kelompoknya. Setelah menghafal nama dan penampilan kasar Luding, Linlong segera membunuh orang-orang tersebut. Dia secara alami melakukan ini untuk membalas budi kepada Ludong. Kemudian, Linlong kembali ke tempatnya datang. Alasan kenapa dia menunggu sampai sekarang untuk bergerak adalah karena tubuhnya hanya bisa mengerahkan kekuatan saat ini. Setelah melepaskan diri dari tali di tangannya, semuanya secara alami menjadi mudah. Segera, Linlong tiba di tempat Guo Xiao Xiao melarikan diri. Saat ini, dia tentu saja berharap Guo Xiao Xiao baik-baik saja. Setelah berkeliling mencari, Linlong akhirnya menemukan jejak yang ditinggalkan Guo Xiao Xiao. Lalu, dia segera mengikuti jejaknya. Namun, setelah mengejar setengah hari, Linlong kehilangan jejak Guo Xiao Xiao. Ini karena terlalu banyak binatang di sekitarnya. Mereka sepenuhnya menutupi jejak Guo Xiao Xiao. Karena itu, Linlong hanya bisa mencari di sekitar seperti lalat tanpa kepala. Setelah mencari selama satu jam, dia masih tidak menemukan apapun. Selama proses ini, dia bahkan kembali ke tempat dia, Tetua Agung, dan yang lainnya mencuri kereta tahanan. Di sini, kereta tahanan yang hancur masih ada di sana, tetapi dia tidak tahu bagaimana keadaan sesepu Agung dan yang lainnya. Kemungkinan besar mereka baik-baik saja. Linlong menduga kemungkinan besar mereka baik-baik saja. Lagi pula, ketika Jenderal Jiang dan penasihat Mu mengejarnya, orang-orang yang tersisa tidak akan bisa menandingi penatua tertinggi dan yang lainnya. Setelah mencari di sekitar beberapa saat, Linlong masih tidak dapat menemukan Guo Xiao Xiao. Dia merasa Guo Xiao Xiao tidak akan pergi ke arah ini, jadi dia menuju ke arah desa keluarga Lu. Setelah berjalan lebih dari satu jam, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang berbicara di depannya. Linlong bergegas mendekat dan melihat beberapa orang dari kediaman Markis keempat sedang mencari sesuatu. Sambil berpikir, Linlong dengan hati-hati mendekati orang-orang ini. Begitu dia mendekat, dia bisa mendengar kata-kata mereka dengan jelas. Semua orang mengatakan bahwa Guo Xiao Xiao ada di sekitar sini. Mengapa kita tidak menemukannya setelah mencari begitu lama? Salah satu dari mereka mengumpat dalam hati. Bagaimana kata-kata penasihat Mo bisa salah? Selama kita mencari dengan serius, kita pasti akan menemukannya, jawab orang lain. Setelah itu, orang-orang ini tidak lagi berbicara dan terus mencari dengan serius. Mengetahui bahwa ini bukanlah solusi, Linlong langsung menyerang mereka. Hanya satu dari mereka yang merupakan artis bela diri kelas 3. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Namun, karena terlalu banyak orang, orang terakhir masih berhasil melarikan diri cukup jauh sebelum Linlong menyusulnya. Dengan ayunan pedangnya, orang itu langsung jatuh ke tanah. Tentu saja, Linlong tidak membunuhnya. Alasan mengapa dia melakukan itu adalah untuk menanyakan situasinya. Setelah itu, Linlong bergegas ke depan dan bertanya, Bagaimana kamu mengetahui bahwa Guo Xiao Xiao ada di dekatnya? Apakah penasihat Mo dan yang lainnya ada di sini? Kenapa aku harus memberitahumu? Orang itu menjawab dengan dingin. Meskipun dia terluka oleh pedang, dia tetap menolak mengakuinya. Namun, ini bukan masalah bagi Linlong. Setelah satu pembatasan, dia menjadi patuh. Setelah itu, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Penasihat Mo menemukan jejak yang ditinggalkan Guo Xiao Xiao, jadi dia tahu bahwa Guo Xiao Xiao ada di sini. Namun, setelah mencari dalam waktu lama, mereka tidak menemukan Guo Xiao Xiao. Pada saat ini, seseorang kembali dari desa keluarga Lu dan menerima kabar bahwa Anda sedang diantar ke kediaman Markis keempat. Khawatir akan terjadi sesuatu di sepanjang jalan, penasihat Mo segera memimpin anak buahnya untuk mengejar mereka. Adapun kami dan Jendral Jiang, kami terus mencari di sini. Dengan kata lain, kamu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mencari Guo Xiao Xiao di sekitar. Linlong bertanya. Ya, yang terkuat adalah Jendral Jiang. Linlong bertanya lagi. Itu benar. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tidak ada informasi berguna lainnya. Linlong langsung membunuh orang ini. Karena hanya ada Jendral Jiang, dia merasa lega. Meskipun Jendral Jiang adalah seniman bela diri kelas 4, masih sangat mudah untuk membunuhnya setelah mengonsumsi pil energi kelas 3 dan kristal ular berpola merah. Untungnya, mereka menerima berita itu dan mengejarku. Kalau tidak, jika penasihat Mo ada di sini, itu akan merepotkan. Linlong berpikir dalam hati. Jika dia bertarung dengan penasihat Mo lagi, akan sangat sulit untuk mengalahkannya bahkan jika dia mengonsumsi kristal dan pil energi kelas 3. Sebelumnya, dia mendapat keuntungan dari serangan diam-diam dan kecerobohan penasihat Mo. Oleh karena itu, melawannya lagi pasti tidak mudah. Dengan pemikiran ini, Linlong terus mencari di sekitar. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara orang berjalan ke arahnya. Dari suaranya, sepertinya ada beberapa orang. Linlong segera menahan nafas dan menunggu dengan tenang. Segera, dia melihat orang-orang berjalan mendekat. Mereka adalah orang-orang dari kediaman Markis keempat. Namun, Jendral Jiang tidak termasuk di antara mereka. Dari kelihatannya, Jendral Jiang pasti ada di dekatnya. Saya akan menangani orang-orang ini terlebih dahulu dan kemudian menggunakan mereka untuk menarik Jendral Jiang ke sini. Dengan pemikiran ini, Linlong menunggu orang-orang ini mendekat dan tiba-tiba menyerang. Orang-orang ini jelas lebih kuat dari beberapa orang sebelumnya. Namun, Linlong yang terampil dan berani tidak khawatir sama sekali. Dengan serangan diam-diam, Runeswot miliknya membunuh satu orang di tempat. Hanya ada lima dari mereka, dan setelah membunuh satu, hanya tersisa empat. Setelah satu orang terbunuh, yang lainnya segera mundur dengan hati-hati. Lalu, mereka melihat sosok Linlong. Setelah memastikan bahwa Linlong sendirian, keempat orang itu segera bergegas maju. Tiga dari empat orang itu adalah prajurit kelas tiga. Pasti akan sulit untuk melawan mereka secara langsung. Oleh karena itu, ketika dia melihat pihak lain bergegas, Linlong dengan cepat mundur. Dia berencana menggunakan medan dan keunggulan kecepatannya untuk membunuh orang-orang ini satu per satu. Setelah menghabiskan banyak tenaga dan menderita luka yang tidak ringan, Linlong akhirnya membunuh tiga dari empat orang tersebut. Dia pun menjatuhkan orang terakhir ke tanah. Alasan mengapa dia tidak membunuh orang ini adalah karena Linlong ingin menggunakan orang ini untuk menarik Jendral Jiang. Cara menarik Jendral Jiang sangat sederhana. Itu membuat orang ini berteriak terus-menerus di tempat. Adapun Linlong, dia bersembunyi tidak jauh dan menahan napas saat dia melihat. Ada manfaat lain dari melakukan hal ini. Itu untuk membantu Guo Xiao Xiao keluar dari masalah. 1467 Setelah beberapa saat, suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari jauh. Linlong segera membunuh pria itu dengan telapak tangannya, lalu bergerak menuju arah suara perkelahian. Tidak lama kemudian, dia melihat Jendral Jiang dan beberapa orang lainnya menyerang Tao Qian Xing dan Yao Sui. Jendral Jiang menangani Yao Sui sendirian, sementara yang lain menangani Tao Qian Xing. Tao Qian Xing baik-baik saja, tetapi Yao Sui tidak tahan, karena Jendral Jiang adalah prajurit tingkat 4. Dalam waktu singkat, Yao Sui jelas berada dalam situasi yang sulit. Kedua belah pihak pasti baru saja bertemu, dan alasannya adalah mereka mendengar suara dari sisi Linlong dan berjalan mendekat, lalu bertabrakan. Mengetahui bahwa jika dia tidak pergi, Tao Qian Xing dan Yao Sui akan dikalahkan dan ditangkap oleh Jendral Jiang, Linlong segera menelan pil penambahki tingkat 2, dan kemudian bergegas menuju Jendral Jiang. Mendengar suara angin datang dari samping, Jendral Jiang segera menoleh, dan begitu dia melihat Linlong, dia tentu saja terkejut. Linli. Yao Sui dan Tao Qian Xing tentu saja senang melihat Linlong muncul. Pada saat yang sama, Linlong melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Saat ini, Linlong tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi, dan segera menyerang Jendral Jiang dengan pedangnya. Begitu dia menyerang, Yao Sui menjadi jauh lebih santai, tapi itu masih belum cukup. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang prajurit level 3. Bahkan dengan keterampilan pedang wulin dan teknik es bulan dingin, mustahil baginya untuk menghadapi Jendral Jiang yang memiliki kekuatan prajurit tingkat 4. Paling-paling, dia hanya bisa bertahan lama. Oleh karena itu, setelah beberapa gerakan, Linlong mengertakkan gigi dan langsung menelan pil peningkat Ki tingkat 3 dan pil pengaman. Segera setelah pil peningkat Ki tingkat 3 diserap, kekuatan prajurit tingkat 4 meletus dari tubuhnya. Linli, kamu adalah prajurit tingkat 4. Melihat aura seperti itu dari Linlong, Yao Sui dan Tao Qian Xing tentu saja sangat terkejut. Ya, Linlong mengangguk. Pedang rune di tangannya tidak berhenti, dan terus menebas ke arah Jendral Jiang. Jendral Jiang hanyalah seorang pejuang di tengah-tengah alam tingkat 4. Karena Linlong bisa menangani penasihat moh sendirian, tidak masalah baginya untuk berurusan dengan Jendral Jiang. Ditambah dengan bantuan Yao Sui, Jendral Jiang dengan cepat dirugikan. Setelah beberapa gerakan lagi, pedang Linlong menembus dada kanan Jendral Jiang dan membuatnya terbang. Karena Jendral Jiang mengenakan baju besi rune, pedang itu hanya melukainya sedikit. Setelah dia bangun, dia langsung ingin melarikan diri ke samping. Namun, Linlong tidak memberinya kesempatan. Dia baru saja pindah ketika Linlong menebas lagi. Pedang itu kembali mengenai tubuh Jendral Jiang. Kemudian, sebelum Jendral Jiang sempat bangun, pedang rune Linlong sudah diarahkan ke tenggorokannya. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, wajah Jendral Jiang menjadi pucat. Linli, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan prajurit tingkat 4? Sebelumnya, ketika dia mendengar perkataan penasihatmu, dia masih ragu. Sekarang dia secara pribadi bertarung dengan Linlong, dia sepenuhnya yakin. Ceritanya panjang. Linlong tersenyum dengan tenang. Bagaimana kamu memiliki keterampilan pedang dan metode kultivasi seperti itu? Jendral Jiang berkata dengan enggan. Sebagai seorang Jendral dari kediaman Markis keempat, dia tidak memiliki keterampilan pedang atau metode budidaya seperti itu, jadi tentu saja dia tidak dapat memahaminya. Linlong tidak mau menjawabnya. Sebaliknya, dia langsung bertanya, kemana perginya penasihatmu dan yang lainnya. Mereka mendengar bahwa kamu diantar ke kediaman Markis keempat, jadi mereka mengikutinya. Alasan mengapa kami tetap tinggal adalah karena Guo Xiao Xiao sepertinya ada di dekatnya. Tapi, kami tidak menemukannya. Lalu, kami bertemu mereka berdua. Jendral Jiang berkata. Setelah jeda sebentar, dia bertanya dengan ragu, apakah kamu tidak diantar ke kediaman Markis keempat? Benar, aku memang diantar ke kediaman Markis keempat. Namun, aku kuat, jadi aku dengan mudah melarikan diri. Linlong tersenyum dengan tenang. Dengan itu, Linlong mengambil batu luar angkasa dari tubuh Jendral Jiang. Setelah memastikan bahwa tidak ada pil energi lain pada dirinya, dia segera membatasi dirinya. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena setelah pembatasan, sisa pil energi di tubuh Jendral Jiang akan segera habis. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir pihak lain akan menggunakan sisa pil energi untuk melakukan trik apapun. Setelah membatasi Jendral Jiang, Linlong merasa nyaman dan menggunakan tali untuk mengikat tangan Jendral Jiang. Pada saat ini, Yao Sui dan Tao Kian Xing juga telah membunuh sebagian besar orang lainnya. Linlong segera berjalan mendekat untuk membantu mereka. Begitu Linlong bergabung, bagaimana orang-orang itu bisa menjadi tandingannya? Mereka semua langsung dibunuh. Begitu mereka berhenti, Yao Sui dan Tao Kian Xing hanya bisa menghelan nafas. Linlong, kamu benar-benar terlalu kuat. Kamu memiliki kekuatan prajurit tingkat 4 di usia yang sangat muda. Linlong hanya menjawab dengan senyuman misterius. Kemudian, dia bertanya, Tetua, apakah Anda melihat Xiao Xiao? Tidak, kami sudah lama mencari, tetapi kami tidak menemukan Xiao Xiao. Yao Sui menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana dengan penatua tertinggi dan yang lainnya? Linlong bertanya lagi. Saya mendengar bahwa penasihatmu dan yang lainnya pergi mengejar Anda. Mereka juga mengejar mereka, hanya menyisakan kami berdua untuk mencari Xiao Xiao di dekatnya. Jawab Tao Kian Xing. Jika itu masalahnya, kita harus bergegas dan membantu. Sedangkan untuk Xiao Xiao, jangan ganggu dia untuk saat ini. Kita telah menangkap Jendral Jiang dan yang lainnya, dan pada dasarnya membunuh mereka semua. Seharusnya tidak ada ancaman baginya. Kata Linlong segera. Baiklah, ayo ikuti mereka. Yao Sui dan Tao Kian Xing segera mengangguk. Jika mereka mengikuti mereka, pasti akan merepotkan untuk membawa serta Jendral Jiang. Oleh karena itu, Linlong meninggalkan Jendral Jiang di tempatnya dan berlari maju bersama Yao Sui dan Tao Kian Xing. Alasan mengapa mereka tidak membunuh Jendral Jiang adalah karena mereka ingin menggunakan dia sebagai sandera. Mereka bertiga tidak menemukan apapun bahkan ketika mereka mendekati kota Yintian. Mereka merasa bahwa orang-orang itu seharusnya mengejar mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka segera berkeliling kota Yintian dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat orang-orang dari desa Lu bertarung dengan orang-orang di kota Yintian. Mereka masih tidak menemukan apapun di sini. Namun, setelah terus maju beberapa saat, ketiganya menemukan bekas perkelahian di tanah. Setelah beberapa saat, Lin Long juga menemukan secarik kain hitam di tanah. Ketika dia mengambilnya, Lin Long yakin bahwa itu telah robek dari tubuh penatua tertinggi. Yao Sui dan Tao Kian Xing secara alami juga melihat ini. Yao Sui segera berkata, mereka seharusnya berada di depan. Mereka sangat khawatir ketika melihat ini karena jelas ada banyak darah di tempat ini. Setelah mengejar beberapa saat, mereka mendengar suara perkelahian datang dari jauh di depan. Mengikuti suara perkelahian, mereka segera melihat tetua agung dan kedua tetua akademi Sing Wu bertarung sengit dengan guru Mo dan yang lainnya. Penatua tertinggi bertarung sendirian dengan penasihat Mo sementara dua tetua lainnya bertarung dengan yang lain. Penatua tertinggi baik-baik saja, tetapi dua tetua lainnya berada dalam situasi yang buruk. Mereka terluka dan tidak bisa melawan sama sekali. Alasannya adalah salah satu lawan mereka adalah pria parubaya yang beradab dari sebelumnya. Pria parubaya yang halus ini adalah prajurit tingkat 4. Ditambah dengan orang lain, sudah baik bagi kedua tetua untuk bisa bertahan untuk sementara waktu. Tentu saja, penatua tertinggi tidak jauh lebih baik. Dia juga mengalami luka-luka. Sebaliknya, lawannya, penasihat Mo, terlihat sangat santai dan tenteram. Melihat situasi ini, Yao Sue dan Tau Kian Xing buru-buru berkata, Lin Li, ayo pergi dan bantu. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka sudah bergegas keluar. Lin Long secara alami juga bergegas mendekat. Kecepatannya jelas lebih cepat dari mereka, jadi dia menjangkau orang-orang sebelum mereka. Mendengar suaranya, orang-orang itu secara alami menoleh. Lin Li, melihat mereka bertiga, orang-orang itu berteriak kaget. Suara tetua tertinggi dan dua tetua lainnya jelas dipenuhi dengan kegembiraan, namun penasihat Mo dan yang lainnya berbeda. Suara penasihat Mo jelas mengandung sedikit kegelisahan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia pernah diusir oleh Lin Long sebelumnya. Namun, berpikir bahwa dia lah yang menyebabkan situasi itu karena kecerobohannya, dia sedikit lega. Lin Long langsung bergegas ke depan pria parubaya yang halus itu. Prajurit tingkat 4, merasakan aura di tubuh Lin Long, pria parubaya yang halus itu tentu saja terkejut. Lin Long mengabaikannya dan menyerang pihak lain dengan pedangnya. Dia langsung menggunakan keterampilan pedang wulin dan teknik es bulan dingin. Dalam sekejap, energi pedang dingin seperti bulan langsung menyerang lawan. Karena keterampilan pedang wulin, sepertinya hal itu tidak dapat diprediksi. Ini adalah atribut keterampilan bela diri. Pria parubaya yang halus itu berulang kali berteriak kaget. Saat dia berteriak kaget, dia menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Kekuatan pria parubaya yang halus itu hampir sama dengan Jendral Jiang, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Lin Long. Setelah beberapa saat, pedang Lin Long langsung mengenai bahu kanannya. Meskipun dia memiliki armor rahasia di tubuhnya, dia masih mengalami luka yang cukup parah. Kemudian, setelah dua gerakan, dia sekali lagi terkena pedang Lin Long di tempat yang sama. Kali ini, dia langsung dikirim terbang. Adapun Lin Long, dia seperti belatung yang menempel di tulang, dan kemudian seperti belatung yang menempel di tulang, dia datang ke hadapannya dan kemudian langsung mengarahkan pedang rahasia ke tenggorokannya. Pada saat ini, bagaimana dia berani bergerak? Dia hanya bisa diam di tempatnya dengan ekspresi mematikan. Di sisi lain, penasihat Mo sudah lama ingin datang untuk membantu, tetapi karena Yao Sue dan Tao Kian Xing telah bergabung dalam pertempuran, dia tidak dapat segera melepaskan diri dan datang untuk membantu. Hanya ketika pria parubaya yang halus itu tersungkur ke tanah barulah dia akhirnya memaksa kembali penatua tertinggi dan dua tetua lainnya, dan kemudian bergegas menuju Lin Long. Bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan untuk menyelamatkan pria parubaya yang beradab itu? Begitu dia melihatnya bergegas, pedang rahasia itu langsung menebas leher pria parubaya yang halus itu, dan ahli bela diri tingkat 4 itu segera menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah pria parubaya yang beradab itu meninggal, bagaimana mungkin penatua tertinggi berani tinggal di sana? Dia buru-buru mengubah arah dan berlari ke arah kanan. Dia mengambil dua langkah ke depan, dan sayap di tubuhnya segera diaktifkan. Namun, sebelum dia bisa terbang, pedang rahasia Lin Long menebas ke arahnya. Jika dia terus terbang, pedang rahasia Lin Long pasti akan menyerangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melepaskan sayap di tubuhnya, berbalik, dan melawan Lin Long dengan ganas. Kali ini, dia sudah bersiap, jadi Lin Long tentu saja bukan tandingannya. Namun, kali ini Lin Long tidak sendirian. Segera, penatua tertinggi datang untuk membantu. Penatua tertinggi dan Lin Long dengan cepat menjebak penasihatmu. Setelah beberapa saat, penasihatmu berada dalam situasi yang agak sulit. Namun, penasihatmu adalah ahli bela diri tingkat 4, jadi bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Pada akhirnya, Lin Long masih menggunakan metode saling menghancurkan untuk mengirim penasihatmu terbang dengan satu tebasan pedangnya. Penatua tertinggi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menebas tubuh penasihatmu lagi. Setelah dua tebasan berturut-turut, penasihatmu hanya terluka ringan. Namun, bagaimana Lin Long bisa memberinya kesempatan untuk bangkit? Saat dia hendak bangkit dari tanah, Lin Long, yang menahan rasa sakit, bergegas mendekat dan menebas lagi. Bersama dengan penatua tertinggi, yang juga mengelilinginya, penasihatmu dengan cepat diserang oleh mereka secara bergantian dan jatuh ke tanah. Begitu saja, penasihatmu benar-benar ditundukkan oleh mereka. Pada saat ini, penasihatmu, yang tidak mau menyerah, berteriak, Nak, bagaimana tepatnya kamu menstimulasi kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 4. Setelah serangkaian pertarungan sengit, dia akhirnya menyadari bahwa Lin Long tidak memiliki kekuatan seorang ahli bela diri tingkat 4. Metode apa yang dia gunakan untuk mi kekuatan sekuat itu? Kamu tidak buta, karena itu masalahnya, aku akan memberitahumu, jangan sampai kamu mati dengan penyesalan. Aku menggunakan semacam teknik rahasia. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja, ia tidak akan memberitahu penasihatmu fakta bahwa ia memiliki kekuatan ahli bela diri tingkat 4 setelah mengonsumsi pil penambah ki tingkat 3. Tidak heran, kata-kata Lin Long membuat penasihatmu tiba-tiba menyadari. Saat ini, dia juga mengerti mengapa Lin Long ditangkap oleh orang-orang dari desa lu meskipun lukanya tidak serius. Jelas sekali bahwa efek samping dari teknik rahasia mulai berlaku setelah dia menggunakannya. Mendengarkan percakapan mereka, penatua tertinggi dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Long tidak memiliki kekuatan ahli bela diri tingkat 4. Sebaliknya, dia menggunakan teknik rahasia untuk mi kekuatannya. Dari mana kamu mendapatkan teknik rahasia ini? Bagaimana bisa memiliki efek yang begitu kuat? Penasihatmu bertanya dengan ragu. Dia sudah hidup lama sekali, tapi dia belum pernah mendengar teknik rahasia sekuat itu. Aku tidak akan memberitahumu tentang hal itu. Waktu hampir habis, jadi Lin Long tentu saja tidak ingin membuang waktu lagi bersamanya. Dia langsung membatasi tubuhnya. Begitu pembatasan itu diaktifkan, penasihatmu merasa sangat kesakitan hingga dia berada di antara hidup dan mati. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menjawab pertanyaan Lin Long. Melihat pembatasan Lin Long memiliki efek seperti itu, penatua tertinggi, Yao Sui, dan yang lainnya tentu saja tercengang. Cara mereka memandang Lin Long semakin berubah. Lagipula, tidak ada batasan seperti itu di dunia ini. Tentu saja, Lin Long bertanya tentang beberapa hal mengenai kediaman bela diri keempat. Setelah mendapatkan apa yang ingin dia ketahui, Lin Long membunuh penasihatmu dengan satu serangan pedangnya. Setelah membunuh penasihatmu dan mengambil batu tata ruangnya, Lin Long menatap tetua tertinggi dan bertanya, Tetua tertinggi, apakah kalian melihat Xiao-Siao? Apakah kalian juga tidak memperhatikannya? Penatua tertinggi mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata Lin Long. Kami tidak melihat Xiao-Siao. Setelah Lin Li bertemu dengan kami, dia takut terjadi sesuatu pada kalian, jadi dia segera mengikuti kami, kata Yao Sui segera. Bukankah berbahaya jika Xiao-Siao bertemu General Jiang dan yang lainnya? Penatua tertinggi mengerutkan kening. Kaka senior, jangan khawatir. General Jiang dan yang lainnya telah dibunuh oleh Lin Li, Yao Sui segera berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Penatua tertinggi tidak bisa menahan nafas lega. Xiao-Siao seharusnya berada di sekitar tempat kita berasal. Ayo kembali dan mencari, kata Lin Long. Segera, beberapa dari mereka berbalik untuk mencari Guo Xiao-Siao. 1468 Tidak lama kemudian, mereka menemukan beberapa jejak di dekat kota Langit Yin. Itu adalah sepotong kain yang robek dari pakaian Guo Xiao-Siao. Sepertinya Xiao-Siao ada di dekat sini. Saat mereka berbicara, mereka dengan cepat mencari di sekitar. Segera, mereka menemukan mayat tiga anak buah General Jiang. Mayat-mayat ini tidak berada di tempat yang sama. Dilihat dari penyebab kematiannya, mereka yakin dibunuh oleh Guo Xiao-Siao. Jelas sekali, Guo Xiao-Siao dikejar oleh ketiga orang ini, dan pada akhirnya, dia membunuh mereka bertiga. Namun, ini tidak berarti Guo Xiao-Siao aman, karena mereka tidak tahu apakah ada orang lain selain mereka bertiga. Setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan jejak pertempuran baru. Kali ini, tidak ada mayat. Namun, situasi tersebut kembali membuat mereka khawatir. Dilihat dari jejak di tanah, kemungkinan besar Guo Xiao-Siao telah dibawa pergi. Namun, mereka bingung karena orang-orang itu sedang menuju ke arah kota Yin Tian setelah membawa Guo Xiao-Siao pergi. Mungkinkah orang yang mengambil tindakan itu bukan anak buah General Jiang, melainkan orang lain. Mungkin mereka tidak mengetahui identitas Xiao-Siao, sehingga membawanya ke kota Langit Yin. Atau mungkin mereka mengetahui identitas Xiao-Siao, namun tidak bermaksud membawa dia segera ke kediaman Markis keempat, tebak Linlong. Hanya ini dua kemungkinannya. Penatua tertinggi mengangguk. Setelah menebak-nebak, beberapa dari mereka segera mengikuti jejak yang tertinggal. Tidak lama kemudian, mereka sampai di gerbang kota-kota Langit Yin. Melihat ke atas, mereka melihat tulisan, gerbang utara kota Langit Yin, di atas gerbang kota. Sepertinya Xiao-Siao benar-benar dibawa ke kota Langit Yin, kata Tetua Tertinggi. Kalau begitu ayo masuk dan mencari, kata Yao-Sue segera. Mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Namun, ada kemungkinan ditemukan oleh pihak lain. Lagi pula, mereka bukan berasal dari kota Langit Yin, dan sama sekali tidak mengenal bagian dalamnya. Saat ini, Linlong tiba-tiba berkata, jangan cemas. Linli, apakah kamu punya ide? Penatua tertinggi mau tidak mau bertanya. Kita akan mengetahuinya setelah kita menangkap salah satu dari mereka dan menginterogasinya, kata Linlong sambil menatap penjaga kota Langit Yin di atas gerbang kota. Itu satu ide. Penatua tertinggi mengangguk. Kalian pergilah sekarang dan tarik perhatian mereka. Aku akan naik dari samping, Linlong segera berkata. Baiklah, Grand Elder dan yang lainnya mengangguk. Saat ini, mereka sudah menghapus noda darah di tubuh mereka. Kalau tidak, tidak akan mudah bagi mereka untuk melewatinya. Memanfaatkan beberapa dari mereka yang pergi, Linlong segera berjalan ke sisi kanan tembok kota. Dengan memutar tubuhnya, dia melompat dan mendarat di atas tembok kota. Dia juga bisa menghadapi orang-orang di bawahnya. Namun, dia akan mudah ketahuan jika dia bergerak. Itu sebabnya Linlong memilih berurusan dengan orang-orang di atasnya. Tentu saja, jika orang biasa memilih untuk mengambil tindakan melawan orang-orang di atas, mereka juga akan ketahuan. Namun, Linlong sekarang menjadi artis bela diri tingkat empat. Bagaimana dia bisa ditemukan dengan mudah? Kemudian, ketika orang-orang di atas tidak memperhatikan, dia langsung merobohkan seorang penjaga dan menyeret penjaga tersebut ke tempat di mana tidak ada yang memperhatikan. Siapa kamu? Setelah membangunkan penjaga, dia langsung bertanya dengan nada panik. Agar Linlong bisa menjatuhkannya dengan mudah, dia jelas merupakan makhluk yang kuat. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia tidak takut? Katakan padaku, selama periode ini, apakah ada yang membawa wanita berbaju putih ke gerbang utara? Penampilan wanita ini luar biasa. Jika kamu tidak menjawabku dengan jujur, aku tidak keberatan membunuhmu. Linlong langsung bertanya. Seorang wanita berkulit putih. Penjaga itu tercengang. Melihat tangan Linlong yang terangkat, dia buru-buru berkata, memang, seseorang membawa seorang wanita berpakaian putih ke gerbang utara. Oh, kapan itu terjadi? Linlong bertanya. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh? Jawab penjaga itu. Waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh tidaklah lama. Linlong mau tidak mau merasa lega. Lalu, tahukah kamu siapa yang membawanya masuk? Linlong bertanya lagi. Itu seseorang dari keluarga Li di kota? Jawab penjaga itu. Keluarga Li, di mana mereka? Linlong bertanya. Mereka ada di gerbang selatan? Jawab penjaga itu. Linlong tahu bahwa penjaga itu tidak berani berbohong, jadi dia tidak membatasi dirinya. Setelah memastikan hal ini, dia langsung menjatuhkan penjaga itu dengan telapak tangannya. Kemudian, ketika orang-orang di sekitar tidak memperhatikan, dia melompat ke kota dan berjalan menuju tetua tertinggi dan yang lainnya yang telah memasuki kota. Melihat Linlong datang, Yao Sui buru-buru bertanya, Linli, apakah kamu mendapat kabar? Siaw-siaw seharusnya dibawa ke keluarga Li di gerbang selatan, kata Linlong. Keluarga Li di gerbang selatan. Seberapa kuat mereka? Yao Sui bertanya lagi. Saya tidak tahu seberapa kuat mereka. Linlong menggelengkan kepalanya. Dia sekarang adalah prajurit tingkat 4, begitu pula penatua tertinggi. Bersama Yao Sui dan yang lainnya, mereka tidak akan menganggap serius keluarga kecil. Segera, beberapa dari mereka segera menuju gerbang selatan. Ketika mereka tiba di gerbang selatan, mereka bertanya kepada orang yang lewat dan segera menemukan halaman tempat keluarga Li berada. Dilihat dari ukuran dan gaya halamannya, kekuatan keluarga Li mungkin mirip dengan keluarga Fan di kota Sing Wu. Oleh karena itu, Linlong dan yang lainnya tidak khawatir. Setelah memastikan lokasinya, beberapa dari mereka segera menuju ke halaman keluarga Li. Beberapa dari mereka tidak langsung masuk. Sebaliknya, mereka meminta Linlong pergi dan menangkap salah satu dari mereka. Setelah menangkap salah satu dari mereka, Linlong menyeret orang tersebut ke tempat gelap untuk menginterogasinya. Setelah serangkaian interogasi, Linlong memperoleh informasi. Artinya, seorang wanita berkulit putih benar-benar dibawa ke dalam keluarga Li. Dia seharusnya berada di aula keluarga Li sekarang. Linlong segera berjalan mendekat dan memberitahu penatua tertinggi dan yang lainnya informasi ini. Beberapa dari mereka segera memutuskan untuk langsung masuk ke keluarga Li. Setelah membuat keputusan ini, beberapa dari mereka berjalan menuju gerbang keluarga Li. Siapa kalian? Penjaga di gerbang langsung bertanya ketika dia melihat beberapa dari mereka datang. Terlebih lagi, mereka semua adalah orang asing. Linlong langsung memukul beberapa dari mereka dan menjatuhkan mereka ke tanah. Sebelum orang-orang di dalam sempat bereaksi, mereka sudah bergegas ke halaman dan dengan cepat bergegas ke aula di depan. Yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah tidak ada wanita berbaju putih di aula. Saat ini, sekelompok orang dari keluarga Li telah mengepung mereka. Siapa kalian? Beraninya kamu menerobos masuk ke keluarga Li kami. Salah satu pria parubaya dengan wajah berwibawa meraung ke arah mereka. Kamu mungkin adalah kepala keluarga Li, kan? Linlong sedikit mengernyit. Benar, saya adalah kepala keluarga Li. Apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, kepala keluarga Li sedikit tenang. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin tahu. Bukankah kamu baru saja membawa seorang wanita berpakaian putih? Di mana dia sekarang? Linlong berkata dengan dingin. Wanita berpakaian putih. Apakah tamu? Kepala keluarga Li memasang ekspresi bingung di wajahnya. Sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya jika aku tidak memberimu pelajaran. Wajah Linlong tiba-tiba menjadi dingin. Jika dia tidak menangkap salah satu dari mereka dan menginterogasinya sebelumnya, dia mungkin akan ditipu oleh pihak lain. Kami benar-benar tidak tahu, kata kepala keluarga Li lagi. Linlong tidak berniat berbicara omong kosong lagi. Dia langsung bergegas menuju kepala keluarga Li. Beraninya kamu melihat ini, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Mereka semua mengangkat senjata di tangan mereka dan menyerang Linlong. Namun, bagaimana mereka bisa menyerang Linlong? Gerakan Linlong sangat cepat. Ketika mereka sadar, Linlong sudah muncul di depan kepala keluarga Li. Dia kemudian meraih kepala keluarga Li. Kepala keluarga Li terkejut. Dia buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Namun, Linlong langsung mengabaikan telapak tangannya dan langsung meraih kepala keluarga Li. Selama seluruh proses, Linlong bahkan tidak gemetar. Bukankah ini terlalu kuat? Anggota keluarga Li sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Prajurit tingkat 4. Dia prajurit tingkat 4. Seseorang yang melihat kekuatan Linlong berteriak kaget. Prajurit tingkat keempat. Mendengar suara seperti itu, semua anggota keluarga Li mundur beberapa langkah. Katakan padaku secepatnya, di mana wanita berpakaian putih itu. Linlong mengangkat kepala keluarga Li dan berkata dengan dingin. Kepala keluarga Li, yang awalnya terlihat sangat bermartabat, sudah sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata dengan suara gemetar, masuk di halaman belakang. Halaman belakang. Karena itu, Linlong langsung meraih kepala keluarga Li seperti sedang menangkap seekor anak ayam dan bergegas menuju halaman belakang. Penatua tertinggi dan yang lainnya juga mengikuti di belakangnya. Setelah sampai di halaman belakang, dia segera menghela nafas lega. Pasalnya tak jauh dari situ, ada seorang wanita berpakaian putih diikat di bangku. Siapa lagi selain Guo Xiao Xiao? Namun, Guo Xiao Xiao tidak sendirian sekarang. Ada juga seorang pria muda mondar-mandir di sekitar Guo Xiao Xiao. Dia tampak seperti orang mesum. Pemuda itu baru berbalik ketika mendengar suara aneh di belakangnya. Begitu dia berbalik, matanya langsung melebar. Pasalnya, ayahnya sebenarnya sedang digendong oleh seorang pemuda. Dia yang paling jelas tentang kekuatan ayahnya. Sekarang dia sedang dipegang oleh seseorang seperti cewek, bisa dibayangkan betapa kuatnya pemuda ini. Namun, dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya, apalagi mendengar ada pemuda yang begitu kuat. Siapa? Siapa kamu? Dia bertanya dengan heran. Reaksinya sangat cepat. Pada saat ini, dia diam-diam berjalan ke sisi Guo Xiao Xiao, dan tangan kanannya sudah diletakkan di tenggorokan Guo Xiao Xiao. Biarkan dia pergi, dan aku jamin tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Li. Linlong berkata dengan dingin. Pemuda itu awalnya takut. Namun, ketika dia memikirkan identitasnya sendiri dan fakta bahwa dia memiliki sandera di tangannya, dia segera menjadi lebih berani. Biarkan ayahku pergi dulu, baru kita bicara. Apakah kamu masih mencoba menawar denganku? Ekspresi Linlong menjadi gelap. Saudaraku, jangan terlalu sombong. Sejujurnya, aku adalah murid langsung penguasa kota-kota Yintian. Guruku adalah seniman bela diri tingkat 4. Jika kamu berani melakukan apapun padaku atau keluarga Li, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kata pemuda itu dengan dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Saat dia mengatakan itu, Linlong langsung melemparkan kepala keluarga Li ke tanah. Kepala keluarga Li yang malang terlempar ke tanah begitu saja. Namun, tidak ada satupun anggota keluarga Li yang telah melihat kekuatan Linlong yang berani bergerak sama sekali. Jangan datang. Jika kamu datang, aku akan membunuhnya. Setelah melihat Linlong hendak bergerak, pemuda itu mengeluarkan belati dan mengarahkannya ke tenggorokan Guo Xiao Xiao. Sepertinya dia akan segera membunuhnya jika Linlong datang. Linlong mengerutkan kening. Sejujurnya, karena jaraknya agak terlalu jauh dari pemuda itu, dia tidak dapat menjamin bahwa pemuda itu tidak akan menyerang Guo Xiao Xiao saat dia bergegas. Namun, dia tidak takut, karena penatua agung telah menyelinap di belakang pemuda itu. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan sekarang adalah menarik perhatian pemuda itu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun padanya, aku akan memastikan semua orang di keluarga Li mati bersamanya. Linlong berkata dengan dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sekuat itu? Kata-kata Linlong jelas membuat marah pemuda itu. Setelah jeda sebentar, dia menambahkan, jika kamu berani menyentuh keluarga Li, penguasa kota pasti akan membawa orang untuk membunuh kalian semua. Pada saat itu, kepala keluarga Li yang tergeletak di tanah tiba-tiba berteriak, Luer, hati-hati. Alasan dia meneriakkan ini secara alami karena dia telah memperhatikan penatua agung di belakang pemuda itu. Hati-hati dengan apa? Pemuda itu tidak merasakannya, jadi dia sedikit terkejut. Di belakangmu, kata kepala keluarga Li buru-buru. Pemuda itu akhirnya bereaksi, tapi sudah terlambat. Grand Supreme Elder telah bergegas ke arahnya seperti sambaran petir. Pada saat dia mengangkat belati di tangannya, Grand Supreme Elder sudah mengusirnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Grand Supreme Elder membuat hati anggota keluarga Li bergetar. Ini karena mereka tahu bahwa penatua tertinggi juga seorang seniman bela diri tingkat 4. Sial, keluarga kecil Li telah mengirim dua seniman bela diri tingkat 4 sekaligus. Sejak kapan seniman bela diri level 4 menjadi begitu pelit, semuanya diam-diam mengutup dalam hati mereka. Pemuda yang dikirim terbang itu segera bangkit. Saat dia bangun, Linlong sudah berada di sampingnya. Sebelum dia bisa bereaksi, tinju besar Linlong sudah menghantam wajahnya. Bahkan jika dia tidak terluka, tidak mungkin dia bisa menghindari pukulan Linlong. Pukulannya tersambung, dan aliran darah segera muncrat dari mulutnya. Selain darah, secara alami ada beberapa gigi yang dicabut oleh Linlong. Kamu, kamu berani memukulku. Kata pemuda itu dengan marah. Meski giginya tanggal dan ucapannya sedikit tidak jelas, orang-orang di sekitarnya dapat memahami maksudnya. Begitu dia selesai berbicara, Linlong menamparnya lagi. Kemudian, gigi lainnya lepas, bercampur darah. Dengan cara ini, pemuda itu tidak berani berbicara lagi. Jika tuanku datang, kamu mati. Dia hanya berani mengaum seperti ini di dalam hatinya. Linlong tidak bertanya apa yang ingin dia tanyakan di sini. Sebaliknya, dia membawa pemuda itu ke kamar sebelah. Tentu saja, kepala keluarga Li juga didatangkan. Setelah itu, penatua tertinggi juga masuk bersama Guo Xiao Xiao. Yao Sui, Tao Qian Xing, dan dua lainnya berjaga di luar. Saat ini, Linlong memandang Guo Xiao Xiao dan bertanya, Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kata Xiao Xiao sambil tersenyum. Mengapa mereka menyerangmu dan membawamu ke kota Yin Tian? Linlong langsung bertanya. Saya tidak yakin, pemuda ini dan beberapa orang lainnya tiba-tiba menyerang saya. Saat itu, saya sudah kelelahan setelah membunuh beberapa bawahan Jendral Jiang. Saya sama sekali bukan tandingan mereka. Setelah mereka menangkap saya, saya dibawa ke sini, kata Guo Xiao Xiao. Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Linlong bertanya lagi. Tidak, Guo Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Jadi begitu, Linlong menganggup dan berjalan ke sisi pemuda itu. Lalu, dia berkata dengan dingin, katakan padaku, apa rencanamu? 1469 Mengapa? Pemuda itu terkekeh tetapi tidak mengatakan alasannya. Sepertinya kamu belum cukup menderita. Linlong berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Linlong memberi batasan pada tubuh pemuda itu. Begitu pembatasan diaktifkan, pemuda itu mulai berteriak. Yang lain mau tidak mau menyekat keringat dingin mereka untuknya. Pada akhirnya, dia akhirnya bersikap. Alasan kenapa aku menangkap wanita ini adalah karena seseorang mengenalinya sebagai Guo Xiao Xiao. Dia adalah seseorang yang diinginkan oleh kediaman Markis keempat. Itu sebabnya kami membawanya kembali. Namun, setelah aku membawanya kembali, aku berubah pikiran. Dia terlalu cantik, jadi aku bertanya-tanya apakah aku harus menjaganya. Saat kami belum mengambil keputusan, kamu datang. Kamu sudah melihat hasilnya. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba datang dari luar. Siapa kalian? Beraninya kalian menerobos masuk ke dalam keluarga Li di kota langit Yin dan menimbulkan masalah. Beraninya kalian meremehkanku, Tuan Kota. Mendengar suara seperti itu, sedikit kegembiraan muncul di wajah pemuda itu. Namun, ketika dia memikirkan betapa menakutkannya pembatasan Linlong, dia segera menyingkirkan kegembiraannya. Apakah ini Tuanmu? Linlong bertanya. Ya, pemuda itu mengangguk. Apa kekuatannya? Linlong bertanya lagi. Tentang tahap tengah dari seniman bela diri peringkat 4, kata pemuda itu. Selain dia, apakah ada seniman bela diri peringkat 4? Linlong bertanya lagi. Seharusnya ada dua. Oke, setelah memahami hal ini, Linlong langsung menamparkan kepala pemuda itu. Dengan tamparan ini, pemuda itu langsung tewas. Kamu, kamu membunuh anakku. Patriar keluarga Li tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Bukan hanya anakmu, bahkan kamu pun tidak akan selamat. Begitu dia selesai berbicara, Patriar dari keluarga Li juga jatuh ke tanah. Namun, kali ini, bukan Linlong yang menyerang Patriar keluarga Li, melainkan Penatua Tertinggi. Setelah itu, Linlong dan Penatua Tertinggi keluar. Begitu mereka keluar, Linlong melihat seorang pria parubaya dengan ekspresi muram perlahan berjalan ke arah mereka bersama beberapa orang. Yao Sui, Tao Qian Xing, dan yang lainnya menatap mereka dengan hati-hati. Jelas sekali bahwa pria parubaya ini adalah penguasa kota-kota Yintian. Linlong bisa merasakan aura ahli bela diri tingkat 4 darinya. Selain dia, ada dua orang lainnya dengan aura ahli bela diri tingkat 4. Pria parubaya dan yang lainnya hanya berhenti ketika mereka melihat Linlong dan Li Wu Yu keluar. Di mana muridku? Apa yang kamu lakukan padanya? Pria parubaya itu langsung bertanya. Baru saja, ada dua suara aneh datang dari rumah di belakang Linlong. Tentu saja, dia khawatir muridnya dibunuh oleh Linlong. Tentu saja, kami membunuh mereka, kata Linlong dengan tenang. Beraninya kamu membunuh muridku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Pria parubaya itu langsung meraung saat mendengar kata-kata Linlong. Adapun anggota keluarga Li lainnya, mereka secara alami merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak menyangka Linlong akan membunuh mereka begitu saja. Saat dia berbicara, pria parubaya itu menyerang Linlong. Linlong segera mengeluarkan runeswordnya dan menghadapi serangan itu. Dia tidak menyerang secara acak. Sebaliknya, ia menggunakan teknik pedang wulin dan teknik es bulan dingin. Dalam sekejap, aura pedang yang kuat menyerang pria parubaya itu seperti bulan yang dingin. Tak hanya itu, teknik pedang yang digunakannya juga tidak bisa ditebak. Situasi ini mengejutkan pria parubaya tersebut. Selain terkejut karena Linlong sebenarnya memiliki teknik bela diri atribut es, dia juga terkejut dengan kekuatan Linlong. Dia tahu bahwa Linlong pasti memiliki kekuatan ahli bela diri tingkat 4. Adapun penatua tertinggi, dia juga menyerang pria parubaya itu pada saat yang bersamaan. Ini tentu saja adalah apa yang telah didiskusikan oleh Linlong dan penatua tertinggi. Mereka berdua akan membunuh atau mengalahkan penguasa kota secepat mungkin sehingga ahli bela diri tingkat 4 lainnya tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Dengan cara ini, peluang mereka untuk menang akan lebih tinggi. Pria parubaya itu tidak menyangka Linlong begitu kuat. Dia tidak mengira ahli bela diri level 4 lainnya juga akan menyerang. Segera, dia terluka oleh aura pedang Linlong dan aura pedang tetua tertinggi. Bang, bang! Dengan suara yang teredam, pria parubaya itu langsung terlempar. Bagaimana Linlong dan penatua tertinggi bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Mereka segera bergegas menuju pria parubaya itu. Melihat situasi ini, orang lain di belakang pria parubaya itu dengan cepat menyerang mereka. Namun, bagaimana mereka bisa menghentikan Linlong, yang begitu dekat dengan mereka? Pada saat berikutnya, ujung pedang Linlong sudah mengarah ke tenggorokan pria parubaya itu. Dia tidak berani bergerak satu inci pun. Dalam sekejap mata, pria parubaya yang sangat sombong itu menjadi seorang tahanan. Ini sungguh luar biasa. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak melebarkan mata mereka. Meskipun Linlong dan penatua tertinggi memiliki keuntungan karena mengelilingi pria parubaya itu, mereka juga tahu bahwa jika mereka berdua tidak memiliki kekuatan, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap pria parubaya itu. Saudaraku, biarkan aku hidup. Jika kamu melepaskan aku, Yin Tian Chengku pasti tidak akan merepotkanmu di masa depan, kata pria parubaya itu dengan tergesa-gesa. Biarkan kamu hidup, itu sudah tidak mungkin, kata Linlong acuh tak acuh. Dia telah membunuh murid pria parubaya itu dan menaruh dendam mendalam padanya. Bagaimana dia bisa membiarkan pria parubaya itu pergi begitu saja? Dia tidak ingin pria parubaya itu pulih dan kembali untuk membalas dendam. Saat dia berbicara, pedang Linlong telah menebas tenggorokan tuan kota. Dalam sekejap, penguasa kota sudah mati. Mustahil, pemandangan ini membuat mata orang-orang di sekitarnya terbelalak. Mereka tidak menyangka Linlong akan membunuh tuan kota begitu saja. Melihat Linlong tidak menunjukkan belas kasihan, yang lain tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua bertebaran seperti burung dan binatang. Dua prajurit tingkat empat dari penguasa kota juga ada di antara orang-orang ini. Namun, mereka masih berani melawan Linlong dan penatua tertinggi. Oleh karena itu, mereka buru-buru melarikan diri seperti yang lainnya. Linlong tidak mengejar. Melihat masalahnya terselesaikan begitu saja, Yao Sui dan yang lainnya secara alami menghela nafas lega. Sambil menghela nafas lega, mereka juga mengagumi kekuatan Linlong. Pada saat ini, Guo Xiao Xiao juga keluar dari dalam. Tetua tertinggi, apa rencanamu selanjutnya? Linlong bertanya. Kita tidak bisa kembali ke kota Sing Wu untuk saat ini. Oleh karena itu, aku berencana untuk membawa mereka ke kota kayu hijau terdekat. Aku familiar dengan tempat itu. Bahkan jika orang-orang dari Istana Markis keempat mencari kita, mereka kemungkinan besar tidak akan dapat menemukan kita, kata penatua tertinggi. Linli, apakah kamu ingin pergi bersama kami? Guo Xiao Xiao bertanya penuh harap. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan di negeri Wu. Aku tidak akan pergi bersamamu. Linlong menggelengkan kepalanya. Dia telah berjanji pada Wu Anguo sebelumnya. Oleh karena itu, dia secara alami harus melakukan perjalanan ke negara Wu. Kemudian, dia akan mengambil kesempatan untuk mendapatkan separuh panduan seni bela diri Wu Lin lainnya. Meski prosesnya berbahaya, dia pasti tidak akan mundur. Mendengar perkataan Linlong, Guo Xiao Xiao jelas sedikit kecewa. Baiklah, kalau begitu pergilah. Namun, jangan lupakan Xiao Xiao dan Yasuan, tetua tertinggi mengingatkan. Tetua tertinggi, jangan khawatir. Bagaimana aku bisa melupakan mereka? Linlong mau tidak mau berkata. Baiklah, penatua tertinggi mengangguk. Kemudian, dia berkata, Jika Anda ingin menemukan kami, pergilah ke kota Greenwood dan laporkan nama kami sebagai Yang Hai. Jika waktunya tiba, seseorang akan membawa Anda untuk menemukan kami. Aku akan mengingatnya. Linlong mengangguk. Kemudian, Linlong berpisah dari mereka. Mereka langsung menuju ke Greenwood Town. Adapun dia, dia menuju ke arah lain ke negara Wu. Karena dia takut menghadapi masalah, dia mengenakan topeng saat dia keluar. Lagipula, dia baru saja membunuh kastelan di kota ini. Jika bawahan kastelan bertemu dengannya, kemungkinan besar mereka akan menyerangnya. Oleh karena itu, lebih baik dia memakai masker. Setelah keluar dari keluarga Li, dia berjalan ke kiri agak jauh. Kemudian, dia menemukan tulisan, kakak Lin, tertulis di papan kayu di luar rumah kayu. Kata-kata itu sepertinya ditulis oleh Shen Xiao Ying. Dilihat dari jejaknya, seharusnya itu ditulis belum lama ini. Shen Xiao Ying seharusnya ada di dekatnya. Dia kebetulan melihatku. Dia pasti ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia menulis kata-kata ini. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini. Pikiran ini segera terlintas di benak Linlong. Jika tebakannya benar, Shen Xiao Ying dan Shen Xiaorong seharusnya mengalami beberapa masalah. Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, dia benar-benar menemukan banyak jejak yang ditinggalkan oleh Shen Xiao Ying. Mengikuti arah jejaknya, masih ke arah negara Wu. Saat dia berjalan, Linlong menemukan bahwa Shen Xiao Ying berada di depan toko obat. Dari kelihatannya, dia seharusnya membeli beberapa tanaman obat. Linlong tidak naik untuk menyambutnya secara langsung. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan ada seseorang tidak jauh di belakang Shen Xiao Ying. Orang ini sedang menatap Shen Xiao Ying. Tidak lama kemudian, Shen Xiao Ying pergi dengan membawa sekantong besar tanaman obat. Begitu dia pergi, orang yang tadi mengikuti di belakang Shen Xiao Ying. Dengan kekuatan Shen Xiao Ying, dia seharusnya sudah bisa mendeteksi keberadaan orang ini sejak lama. Namun, dari awal hingga akhir, Shen Xiao Ying tidak berbalik. Melihatnya seperti ini, Linlong yakin Shen Xiao Ying sedang dikendalikan oleh orang ini. Linlong dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Setelah mengikuti beberapa saat, Linlong yakin bahwa orang di belakang Shen Xiao Ying tidak memiliki pembantu lain. Setelah berjalan beberapa saat, keduanya tiba di tempat terpencil di kota Langit Yin. Linlong menemukan bahwa rumah-rumah di sini sangat bobrok. Sepertinya tidak banyak orang yang tinggal di sini. Selain itu, Linlong merasa rumah di depannya memberinya perasaan seram. Pada saat ini, Linlong mulai bergerak. Ketika dia mendekati orang itu, dia tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Pihak lain hanyalah prajurit kelas 2. Bagaimana dia bisa menghindari serangan Linlong? Dalam waktu singkat, dia terjatuh ke tanah. Melihat bahwa itu adalah Linlong, Shen Xiao Ying tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, dia tidak segera memberitahu Linlong apa yang terjadi. Sebaliknya, dia memberi isyarat kepada Linlong untuk menyeret orang itu ke sudut. Linlong melakukan apa yang diperintahkan. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Shen Xiao Ying menerkam Linlong dan memeluknya. Kakak Lin, ini bagus. Kamu akhirnya sampai di sini. Shen Xiao Ying berkata dengan penuh semangat. Xiao Ying, kamu meninggalkan bekas seperti itu. Apakah terjadi sesuatu? Juga, di mana adikmu? Linlong bertanya. Saya dan saudara perempuan saya ditangkap oleh kaki tangan kedua orang ini. Karena saya diutus oleh mereka untuk membeli bahan-bahan, saya dapat meninggalkan tempat terkutuk itu untuk sementara, kata Shen Xiao Ying. Setelah memahami situasinya, Linlong mengetahui bahwa Shen Xiao Ying dan Shen Xiaorong bertemu dengan seorang alkemis setelah datang ke kota Langit Yin. Setelah memberinya sejumlah uang, dia setuju untuk mengajari Shen Xiao Ying dan Shen Xiaorong cara memurnikan obat. Pada awalnya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian, mereka menemukan bahwa sang alkemis berada di bawah kendali para pejuang kegelapan dan sedang menyempurnakan obat gelap untuk mereka. Karena itu, keduanya juga berada di bawah kendali para pejuang kegelapan. Mendengar kata-kata Shen Xiao Ying, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa itu pejuang kegelapan dan pengobatan gelap. Dia sudah lama berada di dunia ini, tapi dia belum pernah mendengar kata-kata ini. Mari kita mulai dengan obat kegelapan. Selain beberapa bahan biasa, obat kegelapan juga membutuhkan darah bayi, perawan, dan bahkan beberapa bahan yang ditemukan di kuburan, seperti tulang manusia atau makhluk yang hidup di kuburan, kata Shen Xiao Ying. Sebenarnya ada obat yang gelap, Linlong tidak bisa tidak terkejut. Shen Xiao Ying melanjutkan, karena alasan-alasan ini, pengobatan gelap selalu ditolak oleh orang-orang. Bahkan di negara Seribu Song, para pejuang kegelapan yang berspesialisasi dalam penggunaan pengobatan gelap semakin berkurang. Saya dan saudara perempuan saya benar-benar tidak menyangka akan mengalami hal yang sama. Temui para pejuang kegelapan ini di kota Langit Yin. Menurut apa yang kamu katakan, pejuang yang menggunakan pengobatan gelap adalah pejuang gelap, kan? Linlong bertanya. Ya, Shen Xiao Ying mengangguk. Lalu apa perbedaan antara prajurit kegelapan dan prajurit biasa? Linlong bertanya lagi. Ada perbedaan besar. Mengonsumsi obat gelap semacam ini dapat meningkatkan kekuatan seseorang lebih cepat daripada obat biasa, namun obat ini berbahaya bagi tubuh. Meski begitu, pejuang biasa masih berbondong-bondong meminumnya seperti bebek, kata Shen Xiao Ying. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan. Ada perbedaan besar antara prajurit kegelapan dan prajurit biasa. Mereka selalu terlihat murung dan suka berada di tempat gelap. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Dia punya pemahaman? lalu berkata, di mana adikmu? Ayo pergi dan selamatkan dia. Para pejuang kegelapan ini jelas bukan orang baik. Linlong secara alami harus menyelamatkan Shen Xiao Rong. Jika memungkinkan, dia juga akan membunuh para pejuang kegelapan ini. Tidak jauh dari sini, kakak Lin, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Shen Xiao Ying memimpin di depan. Tak lama kemudian, mereka berdua berjalan di depan deretan rumah kayu tak jauh dari sini. Masih sedikit orang di tempat ini. Adikku terkunci di ruang bawah tanah di sini, kata Shen Xiao Ying. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menarik Linlong ke belakangnya dan bersembunyi di balik dinding. Begitu dia menarik Linlong, dua orang keluar dari sisi kanan. Aneh, kupikir aku mendengar ada seseorang di sini. Bagaimana mereka bisa menghilang dalam sekejap mata? Salah satu dari mereka berkata dengan ragu. Kamu pasti salah dengar. Bagaimana mungkin ada seseorang di sini? Orang lain menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu benar. Setelah mengatakan itu, mereka berdua meninggalkan tempat itu. Setelah melihat mereka berdua pergi, Shen Xiao Ying berkata, kedua orang ini berjaga di luar. Linlong mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Pintu masuk ke basement adalah rumah kayu di sebelah kiri. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Shen Xiao Ying buru-buru memimpin Linlong. Tidak ada seorang pun di rumah kayu itu. Saat Linlong masuk, dia melihat sebuah lubang besar di lantai. Dia berjalan mendekat dan melihat ada tangga di bawah. 1470. Kakak Lin, ayo turun. Dengan itu, Shen Xiao Ying memimpin Linlong masuk. Cahaya di dalam secara alami jauh lebih redup. Namun, dengan penglihatan Linlong, kegelapan semacam ini tidak berpengaruh apapun padanya. Setelah keluar dari terowongan, wajah Linlong menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa ruang bawah tanah tampak memanjang ke segala arah dan dipenuhi aura suram. Jelas sekali bahwa para pejuang kegelapan telah tinggal di sini sejak lama. Kakak Lin, berhati-hatilah. Kita mungkin akan bertemu orang-orang itu kapan saja. Namun, tidak banyak pejuang kegelapan di ruang bawah tanah ini. Kalau tidak, aku tidak akan berani membawamu ke dalam lubang ini, kata Shen Xiao Ying. Dengan itu, dia terus berjalan ke depan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah kamar. Sebelum masuk, Linlong melihat seorang gadis muda duduk di sampingnya. Itu tidak lain adalah Shen Xiao Rong. Shen Xiao Rong tidak terikat. Sebaliknya, dia sedang menyusun beberapa materi di tanah. Adapun Shen Xiao Ying, dia segera membawa Linlong ke olah. Adik perempuan, kakak Lin. Melihat Shen Xiao Ying dan Linlong muncul, wajah Shen Xiao Rong berbinar. Shen Xiao Ying segera berjalan mendekat dan berkata, kakak, kakak muda Lin ada di sini untuk menyelamatkan kita. Kita harus segera pergi. Dan, Shen Xiao Rong mengangguk. Pada saat ini, empat orang tiba-tiba bergegas masuk ke kamar. Saat mereka bergegas masuk, Linlong bisa merasakan aura suram dari tubuh mereka. Jelas sekali bahwa mereka adalah pejuang kegelapan. Shen Xiao Ying, kamu benar-benar membawa orang luar masuk. Apakah kamu ingin mati? Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Kalian para prajurit kegelapan telah melakukan kejahatan keji. Kami tidak akan tinggal bersamamu. Shen Xiao Rong berkata dengan dingin. Itu bukan terserah kamu. Salah satu dari empat orang itu mendengus dingin. Begitu dia mengatakan itu, mereka berempat sepertinya telah menelan sejenis obat gelap. Setelah menelannya, aura suram di tubuh mereka jelas menjadi lebih padat. Linlong mengerutkan alisnya dan segera menyerang salah satu dari mereka. Orang itu dan orang lain di sampingnya buru-buru menyerang dengan telapak tangan mereka. Sebelum energi telapak tangan mengenai, Linlong merasakan sedikit sakit di kepalanya. Dia bahkan merasa seolah-olah berada di semacam kuburan. Lingkungannya dipenuhi aura kematian yang gelap dan dingin. Tidak bagus, ini ilusi. Linlong, yang merasa ada yang tidak beres, buru-buru menggelengkan kepalanya dan mengusir ilusi ini dari pikirannya. Namun, ia menemukan bahwa ilusi ini tidak mudah untuk dihilangkan. Pada saat itulah dia tiba-tiba merasakan energi telapak tangan salah satu lawan menyerang tubuhnya, menyebabkan dia mundur tak terkendali. Kakak Lin, hati-hati, suara sen siaorong terdengar di telinganya. Namun, Linlong menyadari bahwa dia masih berada dalam ilusi. Dia buru-buru memutar metode kultifasinya sendiri. Hanya ketika metode kultifasi ini digunakan barulah ilusi itu hilang. Begitu ilusi itu menghilang, sebuah tinju besar melayang ke arahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terkena tinju pihak lain dan terpaksa mundur. Baru kemudian dia menyadari bahwa sen siaoying dan sen siaorong sama-sama jatuh ke tanah. Jelas sekali bahwa mereka terjebak dalam ilusi ini. Sebelum dia bisa mengalihkan pandangannya dari sen siaorong dan temannya, pihak lain melayangkan pukulan lagi ke arahnya. Namun, kali ini, Linlong yang hanya menjaga altar tidak tertipu oleh fantasi orang-orang tersebut. Meski begitu, dia masih bisa merasakan kehadiran yinqi di sekitarnya. Di saat yang sama, dia merasa sedikit pusing. obat gelap ini sungguh aneh. Dengan pemikiran itu, Linlong segera mengirimkan serangan telapak tangan. Bang, bang, bang. Energi telapak tangan mendarat, dan orang-orang ini jatuh ke tanah. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang daripada Linlong, mereka hanya memiliki kekuatan prajurit kelas 2. Dalam situasi di mana metode budidaya gelap tidak berguna melawan Linlong, bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya. Setelah mengalahkan orang-orang ini, energi yin di udara mulai melemah. Linlong segera berjalan ke sisi Sen Xiaoying dan Sen Xiaorong dan dengan lembut menepuk tubuh mereka untuk membangunkan mereka. Prajurit kegelapan ini benar-benar menakutkan. Aku baru saja jatuh ke dalam ilusi. Kakak Lin, kamu benar-benar luar biasa. Jantung Sen Xiaoying berdebar-debar begitu dia bangun. Kakak Lin, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Baru saja, beberapa prajurit kegelapan yang lebih kuat datang. Mereka bahkan lebih kuat dari orang-orang ini. Untungnya, mereka baru saja pergi. Kalau tidak, tidak akan mudah bagimu untuk menyelamatkannya. Saya, mereka mungkin kembali kapan saja, jadi kita harus segera pergi. Kata Sen Xiaorong dengan cemas. Jika itu masalahnya, ayo pergi sekarang. Lin Long segera berkata. Orang-orang ini hanyalah prajurit kelas 2, dan mereka sudah sangat kuat. Tentu saja, Lin Long tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang disebutkan Sen Xiaorong. Awalnya, dia ingin bertanya kepada beberapa prajurit kegelapan ini tentang prajurit kegelapan, tetapi setelah mendengar kata-kata Sen Xiaorong, dia menyerah. Setelah itu, Lin Long langsung maju untuk membunuh orang-orang tersebut, lalu pergi bersama kedua wanita tersebut. Ketika mereka keluar, mereka bertemu dengan alkemis yang disebutkan Sen Xiaorong tadi. Melihat Sen Xiaorong dan Sen Xiaorong jelas-jelas mencoba melarikan diri, sang alkemis segera berteriak, beraninya kalian berdua. Kalian sebenarnya ingin melarikan diri. Lin Long tidak berbicara omong kosong dengannya, dan langsung membunuhnya dengan pukulan telapak tangan. Orang ini bukanlah seorang pejuang kegelapan, jadi dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Long. Setelah membunuh orang ini, Lin Long keluar bersama kedua wanita itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat yang aman. Ini benar-benar tidak terduga. Sebenarnya ada begitu banyak pejuang kegelapan di kota Yintian. Sen Xiaorong hanya bisa menghela nafas. Yang paling penting sekarang adalah meninggalkan kota Yintian, kata Lin Long segera. Sebelumnya, dia telah membunuh penguasa kota, dan orang-orang dari Istana Tuan Kota pasti akan menyerangnya jika mereka melihatnya. Sekarang ada prajurit kegelapan lainnya, tentu saja lebih baik pergi dulu. Segera, mereka meninggalkan kota Yintian, dan tinggal di hutan terdekat. Saat ini, langit benar-benar gelap. Sen Xiaorong sepertinya sedikit terluka, jadi setelah meminum pil penyembuhan tingkat tertinggi, dia bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya. Adapun Lin Long, dia mengeluarkan barang-barang yang telah dia rampas dari para prajurit kegelapan, tetapi setelah mencarinya, dia tidak menemukan apa yang dia cari. Awalnya, dia ingin tahu lebih banyak tentang Dark Warriors, tapi tidak ada apapun yang berhubungan dengan Dark Warriors di buku ini. Karena tidak ada apa-apa, dia hanya bisa menyerah untuk sementara. Pada saat ini, pada saat itulah Sen Xiaorong tiba-tiba mengerutkan kening. Kepala saya sakit. Xiaorong, itu pasti karena lukamu, Lin Long menghibur. Namun, yang tidak dia duga adalah setelah beristirahat sebentar, Sen Xiaorong tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Tidak hanya tidak membaik, tetapi terlihat jelas bahwa kepalanya lebih sakit dari sebelumnya. Kaka, apa yang terjadi? Sen Xiaorong menjadi sangat khawatir. Itu pasti ada hubungannya dengan obat kegelapan yang diberikan para pejuang kegelapan kepadaku. Sen Xiaorong mengerutkan kening. Obat kegelapan, mereka juga memberikannya padaku. Sen Xiaorong bertanya dengan ragu. Setelah mendengar percakapan mereka, Lin Long mau tidak mau bertanya, apakah mereka mencoba mengubahmu menjadi pejuang kegelapan? Seharusnya begitu. Sen Xiaorong mengangguk. Sen Xiaorong menggelengkan kepalanya, Xiao Ying, sepertinya bukan itu masalahnya. Saya mendengar dari sang alkemis bahwa obat ini digunakan untuk mencegah kita melarikan diri. Jika kita tidak meminum penawarnya, obat ini akan menghasilkan efek sampingnya. Ketika mencapai titik tertentu, kita tidak akan bisa hidup bahkan jika kita ingin mati. Lalu kenapa saya tidak mengalami gejala seperti itu? Sen Xiaorong bertanya dengan ragu. Itu karena aku mengambil jumlah yang lebih besar darimu. Sen Xiaorong menggelengkan kepalanya. Xiao Rong, lihat aku. Setelah mengatakan itu, Lin Long memberi isyarat agar Sen Xiaorong mengulurkan tangannya. Setelah Sen Xiaorong mengulurkan tangannya, Lin Long meletakkan jarinya di denyut nadinya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan alisnya karena dia tidak menemukan apapun. Sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan dengan pengetahuannya saat ini. Mari kita bermalam di sini dan lihat apa yang terjadi besok. Lin Long hanya bisa mengatakan itu. Sangat cepat, malam berlalu. Yang membuat ekspresi Lin Long tidak sedap dipandang adalah Sen Xiaorong tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Saat matahari terbit, Sen Xiaorong juga menunjukkan gejala yang sama. Melihat situasi ini, Lin Long tahu bahwa Sen Xiaorong benar. Obat kegelapan yang mereka minum jelas sangat bermanfaat bagi mereka. Jika mereka tidak meminum penawarnya, mereka akan berada dalam bahaya. Namun, dia sama sekali tidak memahami obat kegelapan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapi para pejuang kegelapan yang masih ada di sana dan melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Namun, jika jumlahnya banyak, Lin Long tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Dia mungkin juga bertanya kepada penatua tertinggi dan melihat apakah dia tahu sesuatu tentang para pejuang kegelapan. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Lin Long. Dengan pemikiran itu, dia segera membawa kedua gadis itu menuju kota Qianwood. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kota Qianwood. Setelah memasuki kota Qianwood dan melaporkan nama Yang Hai, orang-orang dari kota Qianwood membawa mereka ke pinggang puncak gunung. Kemudian, mereka melihat para tetua tertinggi dan yang lainnya di dalam sebuah gua. Melihat Lin Long kembali, Guo Xiao Xiao tentu saja sangat gembira. Namun, ketika dia melihat Shen Xiaorong dan Shen Xiaorong di belakang Lin Long, wajahnya langsung berubah keruh. Batuk-batuk, ini adalah dua temanku. Mereka adalah saudara perempuan, dia adalah adik perempuan, Shen Xiaorong, dan dia adalah kakak perempuan, Shen Xiaorong. Setelah batuk dua kali, Lin Long memperkenalkan mereka. Kakak, kami memang teman kakak laki-laki Lin, Shen Xiaorong yang jeli dengan cepat berkata. Kemudian, Lin Long memperkenalkan Guo Xiao Xiao dan yang lainnya kepada Shen Xiaorong dan Shen Xiaorong. Apakah kedua wanita itu merasa tidak enak badan? Penatua tertinggi secara alami dapat melihat ada sesuatu yang salah dengan kedua gadis itu dan segera bertanya. Benar, mereka meminum obat dari para pejuang kegelapan. Itu sebabnya mereka berada dalam kondisi seperti ini. Lin Long mengangguk. Prajurit kegelapan, dari mana datangnya para pejuang kegelapan. Penatua tertinggi segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Hal yang sama terjadi pada Guo Xiao Xiao dan yang lainnya. Saya tidak tahu. Mereka bertemu mereka di kota Yintian. Lin Long menggelengkan kepalanya. Itu sebenarnya di kota Yintian. Penatua tertinggi dan yang lainnya terkejut lagi. Tetua tertinggi, bisakah Anda mengetahui jenis obat gelap apa yang mereka minum? Apakah Anda punya cara untuk membuat obat penawar untuk mereka? Lin Long segera bertanya. Biarkan aku melihatnya. Penatua tertinggi menganggup dan kemudian memberi isyarat agar kedua gadis itu duduk di depannya. Setelah memeriksa denyut nadi mereka dan melihat mata dan telinga mereka, Penatua tertinggi bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku merasakan sakit kepala. Saat rasa sakitnya mencapai titik ekstrim, aku akan berhalusinasi entah kenapa. Bahkan jika aku mencubit diriku sendiri, aku tidak akan bisa sadar kembali. Kata Sen Xiaorong. Situasiku mirip dengan kakak perempuan. Aku sedikit lebih baik daripada kakak perempuan. Sen Xiaorong menindak lanjutinya. Agaknya obat yang diminum kedua wanita itu sebelumnya adalah obat hitam, bubuk racun kronis. Obat ini sebenarnya sejenis racun kronis. Juga akan terluka. Ketika mencapai titik ekstrim, mereka bahkan akan mulai melukai diri mereka sendiri. Jika mereka tidak meminum obat penawarnya, situasinya akan memburuk. Pada akhirnya, jika tidak ada yang mengawasimu, kamu akan bunuh diri. Kata Penatua tertinggi. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Penatua tertinggi, Sen Xiaorong dan Guo Xiao Xiao membelalak karena terkejut. Kalau begitu, Penatua tertinggi, apakah Anda tahu cara membuat penawarnya? Linlong bertanya lagi. Saya memang punya formula untuk membuat penawarnya, tapi saya tidak punya bahannya. Konon bahan ini hanya bisa ditemukan di kuburan bawah tanah yang gelap dan suram. Apalagi, mungkin tidak bisa ditemukan di sana. Kata Penatua tertinggi. Apakah ada cara lain? Linlong mau tidak mau bertanya. Tentu saja, ada dua cara. Yang pertama adalah mencari Dark Warrior secara langsung. Kemungkinan besar mereka punya penawarnya. Cara lainnya adalah dengan menemukan seniman bela diri yang telah mencapai tingkat keempat dan mengetahui seni bela diri atribut api. Biarkan mereka menggunakan seni bela diri atribut api mereka sendiri untuk menghilangkan racun secara perlahan. Ini akan memakan waktu tertentu, dan itu akan terjadi. Menghabiskan banyak energi untuk detoksifikasi, kata sesepuh tertinggi. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, saya kenal seorang pejuang yang mengetahui teknik atribut api di kota kecil dekat kota Yintian. Oh, kalau begitu tolong beritahu saya nama prajurit itu dan nama kotanya, kata Linlong. Namanya Huanglang, usianya kira-kira sama denganku. Kota itu bernama kota Nanmu, di selatan kota Yintian, kata tetua tertinggi. Terima kasih, penatua tertinggi, Linlong segera berkata. Adik laki-laki Lin, biarkan aku pergi bersamamu. Saat ini, Guo Xiao Xiao tiba-tiba berkata. Ini, Linlong tidak bisa menahan keraguannya. Lagi pula, jika Guo Xiao Xiao bertemu dengan para pejuang kegelapan itu, dia akan sangat khawatir. Linli, jangan khawatir. Xiao Xiao dan aku akan pergi bersamamu. Dengan begitu, akan ada seseorang yang menjaga mereka, kata tetua tertinggi sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Linlong segera berkata dengan gembira. Bagaimanapun, penatua tertinggi adalah prajurit level 4. Dengan dia, mereka tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Pada saat ini, Linlong mau tidak mau bertanya, di mana Yasuan? Apakah dia belum datang? Saya sudah meminta seseorang untuk menjemputnya. Dia akan tiba di sini dalam satu atau dua hari, kata penatua tertinggi. Itu bagus, kata Linlong sambil menghela nafas lega. Kemudian, mereka bertiga, bersama dengan tetua tertinggi dan Guo Xiao Xiao, meninggalkan tempat itu. Linlong berencana melakukan perjalanan ke kota Yintian. Jika dia bisa menemukan para pejuang kegelapan itu dan mendapatkan penawarnya secara langsung, itu tidak akan terlalu merepotkan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di kota Yintian. Segera, mereka tiba di tempat Sen Xiaorong dan Huang Lang di penjara. Namun, setelah melihat sekeliling, mereka tidak menemukan satupun prajurit kegelapan. Jelas sekali, para pejuang kegelapan itu telah pergi. Karena itu masalahnya, kita hanya bisa mencari Huang Lang yang mengetahui teknik atribut api, kata Linlong tak berdaya. Kemudian, beberapa dari mereka bergegas ke kota kecil bernama Kota Nanmu. Alasan mengapa mereka terburu-buru adalah karena mereka khawatir tidak akan baik bagi Sen Xiaorong dan Huang Lang jika mereka menundanya terlalu lama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.